Setelah menginstruksikan bawahannya untuk menunggu di tempat terpencil di luar kota Mo Si, Mo Wensong dan Linlong kembali ke ruangan batu sebelumnya. Setelah memberi tahu mereka bahwa mereka sedang menuju ke utara dari ujung barat, mereka segera meninggalkan ruangan batu dan menuju ke tujuan mereka. Semakin jauh mereka pergi ke utara, semakin kuat binatang buas yang mereka temui. Namun, karena Mo Wensong, prajurit level 6, mereka berdua tidak menemui masalah apapun. Setelah beberapa hari, mereka sampai di pintu masuk dunia bawah tanah. Apakah ada banyak orang yang mengetahui tentang bagian paling barat dari dunia bawah tanah? Linlong mau tidak mau bertanya. Sangat sedikit orang yang tahu tentang tempat ini. Tentu saja, Mo Gaoming adalah salah satunya. Namun, dia tidak tahu bahwa ada teknik budidaya atribut api tingkat misterius di dalamnya. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa. Untuk mencapai tingkat ke sembilan, kata Mo Wensong. Akan sulit juga bagi mereka berdua untuk mencapai level ke sembilan. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Meskipun mereka tahu itu akan sulit, mereka hanya bisa memaksakan diri. Setelah beristirahat sejenak, mereka berdua berjalan melewati pintu masuk dunia bawah tanah. Pintu masuknya sangat biasa, dan kelihatannya tidak ada bedanya dengan gua biasa. Setelah berjalan seratus kaki, Linlong masih merasakan perasaan yang sama. Namun, setelah berjalan beberapa saat, Linlong merasa dunia bawah tanah berbeda. Berjalanlah sedikit lebih jauh dan masuki pintu masuk ke tingkat pertama. Baru setelah itu Anda dianggap telah mencapai tingkat pertama, kata Mo Wensong. Segera, mereka sampai di pintu masuk. Itu adalah lubang yang besar dan gelap gulita. Melihat ke bawah dari atas, mereka hanya bisa melihat kegelapan. Setelah memasuki pintu masuk, keduanya langsung terjatuh. Keduanya dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk menstabilkan tubuh mereka. Setelah jatuh sejauh seratus kaki, keduanya mendarat di tanah. Saat ini, lingkungan sekitar sangat gelap. Meskipun Linlong memiliki penglihatan yang luar biasa, dia hanya bisa melihat sesuatu dalam jarak seratus kaki darinya. Dapat dikatakan bahwa jika seorang pejuang tidak memiliki kesadaran ilahi yang kuat, memasuki tempat ini sama dengan menjadi buta. Adik Lin, apakah akal sehatmu baik-baik saja? Mo Wensong bertanya. Tidak apa-apa, Linlong mengangguk. Melihat Linlong tidak terlihat ketakutan, Mo Wensong mau tidak mau mengangguk dan memujinya. Adik Lin, saat pertama kali memasuki tempat ini, aku tidak setenang kamu. Itu karena kamu lemah saat itu, kan? Linlong bertanya. Bagaimana saya bisa menjadi lemah? Saya sudah menjadi prajurit tingkat 6 pada saat itu, kata Mo Wensong. Keduanya mengobrol sambil berjalan ke depan. Saat ini, sepasang mata hijau muncul tidak jauh dari mereka. Meskipun dia tidak bisa melihat matanya, Linlong bisa merasakan bahwa itu adalah binatang buas dengan kekuatan prajurit tingkat 2 melalui kekuatan spiritualnya yang kuat. Pada saat inilah binatang buas itu menyerang ke arahnya. Mo Wensong, yang berada di samping, ingin melihat bagaimana reaksinya, jadi dia tidak bergerak. Ketika binatang buas itu mendekat, Linlong dengan santai mengirimkan serangan telapak tangan. Bang, binatang buas itu langsung dikirim terbang oleh Linlong sebelum mati. Binatang buas ini hanyalah seekor katak kayu, namun ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan katak kayu biasa. Mo Wensong benar-benar lega saat melihat Linlong benar-benar tenang. Adik Lin, ayo terus maju. Setelah berjalan selama 1 jam, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat kedua. Setiap tingkat memiliki banyak pintu masuk ke tingkat berikutnya. Pintu masuk ini tidak tetap dan kita perlu mencarinya. Aku, aku sudah sering kesini sebelumnya, jadi aku punya kesan tentang mereka. Kata Mo Wensong. Dipahami, Linlong mengangguk. Sebenarnya, Linlong tahu tanpa Mo Wensong mengatakannya. Keduanya mengobrol sambil berjalan ke depan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka tidak dapat mengaktifkan sayap di belakang mereka, sehingga mereka hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka berdua akhirnya sampai di pintu masuk tingkat kedua. Selama periode ini, mereka secara alami bertemu banyak binatang buas. Namun, binatang buas ini lemah dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Setelah memasuki pintu masuk ke tingkat kedua, keduanya terjatuh lagi. Menggunakan teknik gerakan untuk menstabilkan tubuh mereka, mereka jatuh seratus kaki lagi sebelum mendarat di tanah. Itu masih sama dengan level pertama. Mereka hanya bisa melihat jarak seratus kaki. Adik Lin, jika kita berjalan ke arah ini, kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga. Kata Mo Wensong. Saat dia berbicara, dia memimpin Lin Long ke arah yang dia tunjuk. Seperti yang dikatakan Mo Wensong, keduanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga. Selama periode waktu ini, binatang buas yang mereka temui jelas lebih kuat daripada binatang buas di tingkat pertama. Keduanya segera melompat ke dalam gua. Setelah jatuh seratus kaki lagi, keduanya menyentuh dasar. Mereka terus berjalan seperti ini, dan setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, mereka berdua sampai di tingkat ketujuh. Begitu mereka mendarat di tingkat ketujuh, seekor binatang buas tiba-tiba menerkam mereka. Kekuatan prajurit kelas 4. Sebelum melihat pihak lain, Lin Long sudah merasakannya. Kali ini, Mo Wensong yang mengambil tindakan. Sebelum binatang buas itu bisa mendekat, ia terlempar ke telapak tangan Mo Wensong. Setelah mendarat, Lin Long menemukan bahwa itu adalah serigala hitam dengan tubuh hitam. Begitu dia menemukannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada sekelompok serigala hitam yang mengelilingi mereka. Pasti jumlahnya lebih dari 100. Untungnya, mereka semua adalah binatang buas kelas 4, jadi mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Hanya dalam waktu singkat, serigala hitam ini segera berlari ke arah mereka. Untuk membunuh serigala hitam ini, mereka berdua langsung mengeluarkan pedang rune mereka. Setelah menebas dengan pedangnya, serigala hitam ini langsung jatuh ke tanah berbondong-bondong. Setelah membunuh lebih dari separuh dari mereka, serigala hitam ini benar-benar berhenti. Secara logika, mereka seharusnya mundur, tapi mereka jelas sedang menunggu sesuatu. Seharusnya ada Raja Serigala, Linlong menebak. Benar saja, di saat berikutnya, seekor serigala hitam yang berukuran dua kali lipat dari serigala hitam lainnya keluar. Aduh! Begitu keluar, ia meraung ke arah Linlong dan Mo Wensong. Itu hanya binatang buas kelas 5, tapi sebenarnya dia tidak mundur. Mo Wensong mencibir, lalu sosoknya bergerak, langsung menyerang Raja Serigala. Saat berikutnya, cahaya dingin menyala, dan kepala Raja Serigala tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat ini, serigala hitam tersebut akhirnya merasa takut, dan semuanya berbalik dan melarikan diri. Adik Lin, ayo pergi. Mo Wensong berkata dengan berani sambil menyeka darah dari pedang rune. Dengan itu, keduanya terus maju. Kali ini perjalanannya sedikit lebih lama. Sekitar satu jam, kata Mo Wensong sambil berjalan. Seperti yang dikatakan Mo Wensong, butuh sekitar satu jam bagi mereka berdua untuk mencapai pintu masuk lantai delapan. Segera setelah itu, keduanya melompat ke pintu masuk dan terjatuh sekitar seratus kaki sebelum mendarat. Lantai delapan juga memiliki jangkauan hanya beberapa puluh kaki. Saya baru berjalan setengah jam di lantai delapan ini, jadi saya tidak tahu di mana pintu masuknya. Jadi, kita hanya bisa mencari pelan-pelan, kata Mo Wensong kali ini. Oke, Lin Long mengangguk. Keduanya kemudian menemukan arah dan berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menemukan bahwa binatang buas di lantai delapan jauh lebih kuat daripada lantai tujuh. Sebagian besar binatang buas di lantai tujuh adalah binatang buas kelas empat, dan sangat sedikit binatang buas kelas lima. Namun, lantai delapan berbeda, dan sepenuhnya didominasi oleh binatang buas kelas lima. Untungnya, ada prajurit kelas enam di sampingnya, atau Lin Long pasti harus meminum pil kekuatan energi kelas empat. Setelah membunuh binatang buas kelas lima lainnya, mereka berdua tidak bisa tidak menjadi serius, karena mereka menemukan ada binatang buas yang lebih kuat di depan mereka. Jelas itu adalah binatang buas kelas enam. Adik Lin, ayo kita kelilingi binatang buas ini. Jika kita tidak bisa membunuh binatang buas ini sejak awal, itu akan menarik binatang buas lainnya, kata Mo Wensong. Oke, Lin Long mengangguk. Namun, saat mereka berdua hendak mengitarinya, binatang buas itu tiba-tiba menerkam ke arah mereka. Itu adalah macan tutul yang seluruhnya berwarna hitam. Untuk membunuhnya sesegera mungkin, Lin Long dan Mo Wensong mengeluarkan pedang rune mereka. Setelah mengeluarkan pedang rune, Lin Long langsung menebas dengan pedangnya. Dia menggunakan teknik es bulan dingin dan teknik pedang anggun. Dalam sekejap, energi pedang seperti bulan yang dingin menebas macan tutul hitam di depannya. Mo Wensong juga menggunakan kartu asnya. Namun, macan tutul hitam ini, bagaimanapun juga, adalah binatang buas kelas enam, dan serangan mereka berdua hanya menyebabkan sedikit cedera. Setelah beberapa gerakan, mereka berdua akhirnya membunuh macan tutul hitam itu. Untungnya, tidak ada binatang buas lain yang menyerbu selama ini. Setelah membunuh macan tutul hitam, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tanpa sadar, mereka berdua sudah berjalan selama satu jam. Selama waktu ini, Lin Long melepaskan kehendak ilahi secara ekstrim, dan karena itu, dia mampu menghindari beberapa binatang buas yang kuat dan menghindari pertempuran sengit dengan mereka. Adik Lin, kehendak ilahimu sungguh kuat. Mo Wensong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Jika bukan karena kehendak ilahi Lin Long yang kuat, dia pasti sudah bertarung dengan beberapa binatang buas kelas enam. Terakhir kali dia memasuki tempat ini, dia juga telah terjerat oleh binatang buas kelas enam dan menarik binatang buas lainnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri setelah dikepung oleh binatang buas itu. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak datang bersama Lin Long kali ini, dia juga akan berada dalam situasi yang sama. Karena itu, dia secara alami kagum dengan kekuatan kehendak ilahi Lin Long. Tidak apa-apa. Lin Long tersenyum tipis. Ini tidak baik-baik saja. Aku khawatir bahkan ahli bela diri kelas sembilan pun tidak memiliki kehendak ilahi seperti milikmu. Kata Mo Wensong. Tentu saja, dia hanya membual karena dia belum pernah melihat ahli bela diri kelas sembilan sebelumnya. Saat dia berbicara, Lin Long tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera memberi isyarat kepada Mo Wensong untuk diam. Setelah berhenti beberapa saat, sosok Lin Long bergerak dan dia langsung melompat ke atas batu di sampingnya. Mo Wensong juga melompat bersamanya. Begitu mereka bangun dan melihat ke depan, mereka berdua terlihat terkejut. Ini karena ada sepetak benda hitam yang sepertinya bergerak perlahan di tanah tak jauh di depannya. Ini jelas merupakan binatang buas kelas 5, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Mo Wensong tahu bahwa jika mereka dikelilingi oleh benda-benda ini, mereka mungkin akan menarik binatang buas lainnya sebelum mereka dapat membunuh jalan keluarnya. Segera, mereka melihat dengan jelas apa itu. Mereka adalah sekelompok kalajengking yang perlahan bergerak di tanah. Kecepatan mereka sebenarnya tidak lambat. Dalam kondisi saat ini, mereka belum menemukan mangsanya. Begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan bergerak seperti kelinci. Saat dia memikirkan itu, seekor kelinci liar tiba-tiba muncul di depan sekelompok kalajengking. Kelinci liar ini juga merupakan binatang buas, namun begitu melihat kalajengking tersebut, ia langsung berbalik dan lari. Namun, begitu bergerak, kalajengking itu melesat seperti gelombang pasang. Tak lama kemudian, kelinci liar itu ditutupi oleh kalajengking tersebut. Saat mereka pergi, kelinci liar itu sudah hilang, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Untungnya, kekuatan spiritual adik Lin kuat. Jika itu dia, dia pasti hanya akan menemukan kalajengking ini ketika dia berjalan di depan mereka. Mo Wensong berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa kalajengking ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura mereka, itulah sebabnya dia tidak mudah menemukannya. Setelah rombongan kalajengking lewat, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah rawa. Rawa tersebut tertutup lapisan kabut yang sangat tebal. Karena rawanya sangat luas, mereka berdua berencana mengitarinya. Namun mereka menyadari bahwa rawa tersebut sebenarnya sangat panjang, sehingga mereka mengurungkan niat tersebut dan langsung menggunakan teknik gerakannya untuk melewati rawa tersebut. Siapa sangka begitu memasuki rawa, Mo Wensong akan merasa pusing. Dia buru-buru mengedarkan teknik kultifasinya, namun yang membuat ekspresinya berubah menjadi jelek adalah bahkan setelah mengedarkan teknik kultifasinya, dia masih tidak bisa menghentikan rasa pusingnya. Kabut ini beracun, dan sangat beracun. Pikiran ini terlintas di benak Mo Wensong. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menguatkan diri dan terus maju. Namun, karena dia diracuni, kecepatannya jelas melambat. Suara mendesing. Begitu dia melambat, sesosok tubuh hitam tiba-tiba melesat keluar dari rawa dan menggigitnya. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Ujung kakinya menginjak rawa dan mendarat di atas batu di rawa depan, nyaris menghindari serangan sosok hitam itu. Itu adalah buaya dengan kekuatan binatang buas tingkat 5. Dia menilai dalam hatinya. Meskipun itu hanya binatang buas tingkat 5, dalam lingkungan khusus seperti itu, dalam keadaan di mana dia diracuni, itu jelas merupakan ancaman baginya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan terluka sebelum bisa keluar dari rawa ini. Mo Wensong berpikir sendiri dengan ekspresi gelisah. Elder Mo, tangkap. Pada saat ini, Lin Long, yang juga berhenti di depannya, tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arahnya. Saat menangkap benda itu, Mo Wensong melihat bahwa itu adalah pil. Apa ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini pil penawar racun. Dapat mengatasi racun kabut ini, kata Lin Long. Mendengar kata-kata Lin Long, Mo Wensong buru-buru menelan pil itu. Begitu dia menelannya, dia langsung merasa segar. Ia langsung gembira karena mengetahui pil ini telah membersihkan racun di tubuhnya. Adik Lin, terima kasih banyak, Mo Wensong mau tidak mau mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baiklah, tetua Mo, mari kita lanjutkan. Dengan itu, sosok Lin Long bergerak, dan dia terus terbang ke depan. Mo Wensong buru-buru mengikuti di belakangnya. Karena dia tidak lagi terpengaruh oleh racun kabut, dia tidak menemui masalah lagi dan dengan mudah mencapai seberang rawa. Apa yang mereka lihat tampak seperti padang rumput. Keduanya bergerak maju dengan sangat hati-hati. Setelah menghabiskan lebih dari dua jam, mereka akhirnya menemukan pintu masuk. Itu masih merupakan lubang hitam yang sangat besar. Meskipun mereka tahu bahwa binatang buas yang akan mereka hadapi setelah memasuki level ke-9 akan lebih berbahaya, mereka berdua tetap melompat turun tanpa ragu-ragu. Setelah terjatuh sejauh seribu kaki lagi, kaki mereka akhirnya menyentuh tanah. Level sebelumnya didominasi oleh binatang buas tingkat 5. Saya khawatir level ini akan didominasi oleh binatang buas tingkat 6. Setelah mendarat di tanah, Mo Wensong khawatir. Lin Long juga tahu bahwa kemungkinan besar inilah yang terjadi, jadi ekspresinya tentu saja sangat serius. Keduanya secara acak memilih arah dan berjalan ke depan. Segera, mereka berhenti karena jelas ada beberapa binatang buas di depan mereka. Binatang buas ini meluncur di tanah. Segera, mereka dapat melihat bahwa mereka adalah ular piton hitam dengan kekuatan binatang buas tingkat 5. Suosh suosh suosh. Pada saat ini, beberapa ular piton tiba-tiba melesat ke arah mereka. Lin Long dan Mo Wensong buru-buru mengayunkan pedang rune di tangan mereka dan menebas ular piton tersebut. Setelah pertempuran sengit, mereka dengan mudah membunuh beberapa ular piton tersebut. Setelah itu, keduanya terus bergerak maju dengan hati-hati. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Selama periode ini, keduanya sebagian besar bertemu dengan binatang buas tingkat 5. Hanya satu dari mereka yang memiliki kekuatan binatang buas tingkat 6. Mungkinkah tingkat ke-8 juga didominasi oleh binatang buas tingkat 5? Penemuan seperti itu membuat mereka berdua tersenyum. Jika itu masalahnya, kemungkinan mereka membunuh saat masuk ke Ola dan mendapatkan metode budidaya atribut api akan sangat meningkat. Ayo kita lihat batu di depan kita itu, kata Lin Long sambil melihat kekejauhan dan melihat ada batu yang relatif tinggi di depan mereka. Mereka dengan hati-hati datang ke sisi batu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitar, mereka berdua segera melompat ke atas batu. Saat mereka melihat ke depan, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Ini karena mereka benar-benar melihat sinar cahaya muncul di tempat yang sangat jauh di depan mereka. Sinar cahayanya seakan membentuk sebuah istana. Mungkinkah itu aulanya? Lin Long mau tidak mau bertanya. Seharusnya ada di sana. Mo Wensong mengangguk. Namun, mengapa ada sinar cahaya? Mungkinkah ada orang di dalam? Lin Long bertanya dengan ragu. Saya tidak tahu tentang itu. Mo Wensong menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, mereka berdua berjalan ke arah di mana sinar cahaya itu berada. Setelah berjalan selama dua jam, keduanya semakin dekat ke tempat di mana sinar cahaya itu berada. Selama periode waktu ini, mereka bertemu banyak binatang buas, tetapi keduanya pada dasarnya memilih untuk menghindarinya. Mereka hanya akan bertarung dengan binatang buas jika mereka tidak punya pilihan lain. Ini juga berkat akal ilahi Lin Long. Jika tidak, mereka sudah lama dikelilingi oleh binatang buas di dalamnya. Tiba-tiba, ekspresi Lin Long kembali membeku karena dia merasakan aura kala jengking dari sebelumnya. Dia segera bersembunyi di samping Mo Wensong. Segera, mereka melihat sekelompok besar kala jengking bergerak ke arah tempat mereka berada sekarang. Yang mengejutkan mereka adalah kali ini, mereka melihat kala jengking yang ukurannya jelas dua kali lipat dari kelompok kala jengking sebelumnya. Kala jengking jenis ini mengangkat penjepitnya tinggi-tinggi, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan membusungkan dadanya seperti seorang jenderal. Kala jengking kecil lainnya jelas-jelas mematuhi perintah mereka. Kala jengking besar ini memiliki kekuatan ahli bela diri kelas enam. Ini adalah keputusan Lin Long. Sebenarnya jumlah kala jengking ini cukup banyak. Jumlahnya ribuan, dan ada kala jengking besar di setiap jarak tertentu. Mereka tampak seperti tentara yang terlatih. Melihat kala jengking ini, Lin Long mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. 1692. Setelah kala jengking pergi, Lin Long dan Mo Wensong terus maju. Kemudian, mereka bertemu dengan dua kelompok kala jengking lagi, dan semakin dekat mereka ke Aula, tampaknya semakin banyak kala jengking di sana. Untungnya, mereka berhasil menghindari kala jengking. Saat ini, mereka sudah bisa melihat Aula. Aula utama tampak sangat bobrok, tetapi ada banyak mutiara bercahaya yang bertatahkan di atasnya. Karena itulah mereka dapat melihatnya dari jauh. Tiba-tiba, sepasang kala jengking lain berjalan mendekat. Lin Long mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat kala jengking ini. Ini karena lebih dari selusin kala jengking membawa tandu hitam. Mungkinkah ada seseorang di dalam? Lin Long dan Mo Wensong mau tidak mau saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di depan tandu, ada dua kala jengking besar yang memimpin. Yang membuat mata Lin Long dan Mo Wensong menyipit adalah tandu itu semula menuju ke arah lain, namun entah kenapa, kala jengking itu tiba-tiba berbalik dan membawa tandu itu ke arah mereka. Mungkinkah dia sudah ditemukan? Alis Lin Long dan Lin Yun berkerut. Namun keduanya tetap tidak bergerak karena terlalu berbahaya untuk bergerak saat ini. Mereka hanya bisa berdoa agar pihak lain tidak menemukan mereka. Yang membuat mereka lega adalah tandu itu berhenti sekitar 100 kaki dari mereka. Lalu, kala jengking itu menurunkan tandunya. Kemudian, tirai sedan itu tiba-tiba diangkat ke samping dengan sebuah tangan. Itu adalah tangan yang indah. Melihat tangannya, mereka berdua semakin kaget karena itu berarti ada orang di dalamnya. Kenyataan membuktikan dugaan mereka benar, karena seorang wanita keluar dari dalam. Wanita ini mengenakan jubah istana, dan dia tidak terlihat seperti orang biasa. Sosoknya anggun, dan wajahnya ditutupi kerudung tipis. Meski begitu, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa. Lin Long bisa merasakan aura kuat datang darinya, tapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Setelah wanita itu keluar, dia turun dari kereta dan berjalan menuju Lin Long dan Mo Wensong. Apakah dia benar-benar ketahuan? Hati Lin Long dan Mo Wensong kembali tegang. Saraf mereka segera tegang saat mereka bersiap untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan pihak lain. Selangkah demi selangkah, wanita itu perlahan berjalan menuju Lin Long. Matanya sangat cerah, tetapi Lin Long menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Setelah berjalan tujuh atau delapan meter, wanita itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia membungkuk dan mengambil sehelai rumput dari tanah. Helayan rumput ini terlihat sangat berbeda dari rumput di sekitarnya, dan mengeluarkan efek pengobatan yang kuat. Setelah melihat lebih dekat pada helayan rumput, wanita itu berbalik dan berjalan kembali ke tandu. Lin Long dan Mo Wensong merasa lega. Setelah menaiki tandu, Kalajengking membawa tandu tersebut ke arah yang sama seperti sebelumnya. Setelah Kalajengking pergi, Lin Long dan Zhou Wen terus berjalan ke depan. Tak lama kemudian, sekelompok Kalajengking lain muncul di depan mereka. Mereka buru-buru bersembunyi di rumput di sampingnya. Mereka mengira Kalajengking pada akhirnya akan pergi seperti sebelumnya, namun yang mengejutkan mereka, sekelompok Kalajengking tiba-tiba merangkak ke arah mereka. Ada sekitar 20 Kalajengking dalam kelompok ini. Apakah mereka ketahuan, atau kebetulan sedang menuju ke arah mereka? Lin Long dan Mo Wensong merasa sangat bingung. Saat ini, mereka berada dalam kondisi yang sangat berbahaya karena jika mereka ditemukan, kelompok Kalajengking ini pasti akan bergegas bersama. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar ke-20 Kalajengking ini tidak terus datang. Namun, mereka salah, karena ke-20 Kalajengking ini tidak ada niat untuk berhenti sama sekali. Sepertinya mereka hanya bisa melarikan diri. Lin Long berpikir dalam hati. Saat ini, Mo Wensong tiba-tiba berkata, Adik Lin, aku akan memancing Kalajengking ini pergi. Selebihnya terserah padamu. Begitu suaranya turun, sebelum Lin Long sempat bereaksi, dia berlari ke kanan sambil menderu-deru. Penampilannya langsung menarik perhatian para Kalajengking tersebut. 20 Kalajengking adalah yang pertama mengejarnya, dan kemudian sekelompok Kalajengking mengikuti dari belakang. Dalam sekejap, Kalajengking yang padat berkerumun, menyebabkan kulit kepala Lin Long mati rasa. Tak lama kemudian, tidak ada lagi bayangan Kalajengking di depannya. Ini adalah kesempatan bagus. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera melangkah maju. Yang mengejutkannya adalah dia tidak menemukan kelompok Kalajengking lagi di sepanjang jalan. Paling-paling, dia akan menemukan beberapa Kalajengking. Karena itu, Lin Long dengan cepat tiba di luar Aula Utama yang bobrok. Setelah menggunakan kesadaran ilahi untuk merasakan sekeliling dan memastikan tidak ada bahaya di dalam, Lin Long diam-diam datang ke sebuah pintu di Aula Utama. Pintunya tertutup, tetapi dengan dorongan lembut dari Lin Long, pintu itu langsung terbuka. Bagian dalamnya bahkan lebih terang. Sekilas, Lin Long tahu itu karena beberapa mutiara malam yang lebih besar dan terang di bagian atas Aula Utama. Bagian dalam Aula Utama tampak sama-sama bobrok dan kosong. Dengan sapuan pandangannya, Lin Long bisa melihat ada kata-kata yang terukir di empat dinding Aula Utama. Keempat dinding ini seharusnya memiliki teknik budidaya atribut api tingkat misterius. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera berjalan menuju salah satu dinding. Saat ini, alisnya berkerut karena dia merasakan aura kuat muncul di luar Aula Utama. Kemudian, pintu Aula terjauh darinya tiba-tiba terbuka. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Lin Long bahkan tidak punya waktu untuk bersembunyi. Memalingkan kepalanya, Lin Long bisa melihat seorang wanita mengenakan pakaian istana masuk dari pintu. Meski wanita ini juga berkerudung, Lin Long yakin wanita inilah yang baru saja dilihatnya. Puff! Puff! Di saat yang sama, suara serupa terdengar dari belakang Aula Utama. Tanpa melihat, Lin Long tahu bahwa bagian luar Aula Utama sudah dikelilingi oleh Kalajengking. Siapa kamu? Melihat pihak lain, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pihak lain tidak berbicara. Sebaliknya, dia terus berjalan menuju Lin Long. Matanya masih sangat cerah, tapi Lin Long tidak bisa melihat perasaan apapun padanya. Nona, maaf mengganggu Anda. Saya di sini hanya untuk meminta teknik kultivasi. Begitu saya mendapatkan teknik kultivasi itu, saya akan segera pergi dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika Anda menginginkan sesuatu, saya mungkin akan bisa menukarkannya denganmu, kata Lin Long. Meskipun dia tahu ada banyak Kalajengking di sekitarnya dan wanita di depannya tidak lemah, Lin Long tetap terlihat tenang dan tenang. Pihak lain masih tidak berbicara. Sebaliknya, dia berhenti sekitar tujuh atau delapan kaki dari Lin Long. Sayangnya, begitu dia berhenti, tiga pintu lainnya yang tertutup rapat terbuka dengan keras. Kemudian, lebih dari dua puluh Kalajengking menyerbu masuk. Melihat Kalajengking ini, alis Lin Long segera menyatu. Kedua puluh Kalajengking ini semuanya berukuran besar dan memiliki kekuatan seperti binatang buas kelas enam. Jangan bilang padaku bahwa kamu menggunakan Kalajengking ini untuk berurusan denganku. Jika itu masalahnya, aku mengaku kalah. Lin Long langsung berkata. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Kalajengking ini sama sekali. Siapa yang tahu saat dia selesai berbicara, Kalajengking akan segera berlari ke arahnya. Meskipun Lin Long tahu bahwa dia bukan tandingannya, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghadapi Kalajengking ini. Namun, dia sudah kesulitan menangani satu Kalajengking, apalagi banyak Kalajengking. Oleh karena itu, setelah pertarungan sengit, dia langsung ditundukkan oleh Kalajengking tersebut. Setelah itu, wanita berpakaian istana berjalan ke arahnya lagi. Siapa sebenarnya kamu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah Anda menangkap teman yang datang bersama saya? Lin Long mau tidak mau menanyakan serangkaian pertanyaan seperti itu. Namun, wanita itu tetap tidak berbicara. Setelah berjalan di depan Lin Long, dia tiba-tiba berkata, saya membutuhkan darah Phoenix sejati. Saya harap Anda dapat membantu saya menemukannya. Suaranya sangat menyenangkan, tapi sangat halus dan tanpa emosi. Matanya juga tidak mengalami fluktuasi apapun. Darah Phoenix sejati. Apa itu? Lin Long mau tidak mau menjadi bingung. Namun, pihak lain sepertinya tidak punya niat untuk menjawabnya. Pada saat ini, terdengar suara, ledakan, yang keras, dan sebuah lubang besar terbelah di tengah aulah. Kemudian, beberapa kala jengking yang menahan Lin Long tiba-tiba membawanya ke sisi lubang besar. Mungkinkah ada lantai lain di bawahnya? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia sangat bingung karena di bawah tidak gelap, tapi ada banyak cahaya. Pada saat inilah beberapa kala jengking yang menahannya tiba-tiba melemparkannya ke dalam lubang besar. Lin Long buru-buru menggunakan teknik gerakannya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa menggunakan teknik gerakannya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Untungnya, sepertinya ada energi tak kasat mata yang menopang tubuhnya di bawah, mencegahnya terjatuh begitu cepat. Setelah terjatuh beberapa meter, Lin Long akhirnya melihat medan di bawah. Meski cahayanya agak redup, dia masih bisa melihat pegunungan yang tak berujung. Tidak baik. Tiba-tiba, dia sangat khawatir. Ini karena dia menemukan bahwa energi yang mendukungnya telah hilang. Lalu, dia segera mempercepat kejatuhannya. Setelah beberapa saat, dia dengan kejam menabrak batu. Jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, bahkan teknik tubuh di belakangnya langsung hancur dan pingsan. Setelah menabrak batu, dia terus berguling selama beberapa waktu sebelum berhenti. Pada saat ini, seekor binatang buas tidak jauh darinya mendengar keributan dan langsung bergegas mendekat. Itu adalah macan tutul, dan kecepatannya sangat cepat. Dengan sangat cepat, ia bergegas ke depan Lin Long. Saat ini, Lin Long masih tidak sadarkan diri, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan menghadapi bahaya seperti itu. Saat macan tutul itu hendak terus menerkam, sebuah anak panah tajam tiba-tiba melesat ke arahnya. Meski menghindar ke samping, anak panah itu masih melewati tubuhnya, meninggalkan bekas darah. Meski tidak mengalami luka fatal, ia tidak berani bergegas melawan Lin Long. Ia langsung berbalik dan melarikan diri. Setelah macan tutul melarikan diri, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun membawa busur berlari mendekat. Gadis itu mengenakan pakaian pelayan. Ada beberapa orang di belakang gadis ini, dan yang di depan adalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun. Meski penampilannya biasa saja, dia tampak berwibawa. Di belakangnya ada dua wanita yang berpakaian seperti pelayan. Gadis berusia 15 atau 16 tahun itu dengan cepat berlari ke Lin Long. Setelah memeriksa napas dan denyut nadinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru gembira, nona, dia masih hidup. Mendengar ini, gadis berusia 17 atau 18 tahun itu mempercepat langkahnya. Segera, mereka juga sampai di sisi Lin Long. Xiao Qin, berikan dia pil penyembuhan dan bawa dia pulang ke dokter untuk diperiksa, kata gadis berusia 17 atau 18 tahun itu. Oke, Xiao Qin segera memberi Lin Long pil penyembuh. Kemudian, Xiao Qin dan dua wanita lainnya membawa Lin Long dan berjalan menuruni gunung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Long perlahan terbangun. Setelah bangun, dia menyadari bahwa dia sedang tidur di rumah yang asing. Di mana ini, Lin Long sangat bingung. Kemudian, dia teringat bahwa dia dilempar dari aula oleh wanita berpakaian istana, dan kemudian dihantam ke batu. Mungkinkah aku diselamatkan oleh seseorang di lantai 10? Lin Long berpikir dalam hati. Saat dia berpikir, langkah kaki datang dari luar. Pintu terbuka, dan seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun masuk dengan membawa semangkuk obat. Melihat Lin Long membuka matanya, gadis itu berkata dengan gembira, Hei, kamu sudah bangun. Kemudian, dia buru-buru membawa semangkuk obat ke Lin Long dan berkata, ini adalah obat untuk mengobati luka dalam. Terima kasih, Nyonya. Lin Long duduk dan mengambil semangkuk obat dari gadis itu. Namun, ia tidak meminumnya karena merasa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Jadi, dia langsung bertanya, Nona, bolehkah saya tahu di mana Anda berada? Meskipun dia merasa ini adalah lantai 10 dunia bawah tanah, itu jelas berbeda dari 9 lantai sebelumnya. Dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Kami berada di Saltwick Town, jawab gadis itu. Kota Saltwick, apa nama dunia ini? Lin Long bertanya lagi. Kita berada di Benua Changyun. Tahukah kamu? Gadis itu bingung. Benua Changyun, bukankah kamu berada di lantai 10 dunia bawah tanah? Lin Long mau tidak mau bertanya. Dunia bawah tanah apa? Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Gadis itu bahkan lebih bingung. Benar saja, segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Lin Long mau tidak mau berpikir ketika melihat reaksi gadis itu. Dia segera tersenyum. Aku terjatuh terlalu keras dan melupakan banyak hal. Aku tidak tahu dari mana asalku, bahkan aku bingung tentang beberapa hal. Begitukah? Tadinya aku akan bertanya dari mana asalmu. Gadis itu hanya bisa melebarkan matanya. Tapi kamu benar-benar beruntung. Kamu tidak hanya baik-baik saja setelah jatuh dari tempat yang tinggi. Kamu juga tidak mengalami luka dalam yang serius. Begitukah? Kalau begitu aku sungguh beruntung. Hem, siapa namamu? Lin Long bertanya. Namaku Xiaokin, dan aku adalah pelayan pribadi Nyonya Mudaku. Nyonya Mudamu. Nyonya Mudaku adalah Lu Yue. Nyonya muda dari klan Lu di kota Southwick. Klan Lu adalah klan kecil di kota Southwick. Xiaokin segera memperkenalkan dirinya. Setelah mengobrol dengan Xiaokin sebentar, Lin Long akhirnya mendapatkan pemahaman tentang dunia ini dan kota Southwick. Lin Long kemudian bertanya lagi, Xiaokin, apakah kamu memiliki kultifator di sini? Penggarap. Xiaokin terkejut. Kamu bertanya tentang Beastmaster, kan? Beastmaster. Namun, di benua Changyun, mereka secara kolektif disebut sebagai Beastmaster karena mereka membangkitkan bakat kultifasi mereka dengan melahap garis keturunan binatang buas, jelas Xiaokin. Melahap garis keturunan. Lin Long bingung. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar ada orang yang membangkitkan bakat kultifasi mereka dengan melahap garis keturunan binatang buas. Itu benar. Xiaokin menganggup dengan berat. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu melahap garis keturunan sebelumnya? Lin Long bertanya. Aku, aku telah melahap garis keturunan binatang buas tingkat rendah, jadi kekuatanku sangat rendah. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun, aku baru mencapai kekuatan dari Beastmaster lapisan keempat kelas satu, kata Xiaokin dengan canggung. Beastmaster dibagi menjadi sembilan level, dan setiap level dibagi lagi menjadi sembilan lapisan, jelas Xiaokin. Bagaimana para Beastmaster meningkat setelah melahap garis keturunan binatang buas? Lin Long bertanya. Secara alami melalui metode budidaya, dan kemudian menggunakan teknik bela diri untuk melawan musuh. Namun, mereka yang memiliki bakat luar biasa akan dapat merasakan bakat binatang buas ketika melahap garis keturunan binatang buas. Tentu saja, semakin tinggi tingkatan binatang buas tersebut, garis keturunan binatang buas, semakin tinggi kemungkinan untuk bisa merasakannya, kata Xiaokin. Setelah berpikir beberapa lama, Lin Long bertanya lagi, Xiaokin, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak melahap garis keturunan binatang buas tingkat tinggi? Garis keturunan binatang buas sangat sulit didapat. Biasanya hanya bisa diperoleh dari binatang buas yang telah membangkitkan bakatnya. Namun, binatang buas seperti itu sangat langka, dan kalaupun ditemukan, butuh banyak usaha untuk menangkapnya. Mereka. Dengan kekuatan keluarga lu kita, bahkan jika kita menemukan binatang buas dengan garis keturunan binatang buas tingkat tinggi, kita tidak akan bisa menandingi binatang buas itu. Itu tidak berarti bahwa bakat kultifasimu akan meningkat dengan garis keturunan binatang buas tingkat tinggi. Untuk seseorang dengan bakat rendah sepertiku, bahkan jika aku diberi garis keturunan binatang buas tingkat tinggi, aku tidak akan bisa memperolehnya. Bakat budidaya binatang buas tingkat tinggi. Setelah mendengar penjelasan Xiaokin, Lin Long secara kasar mengerti. Ya, juga, dari rendah ke tinggi, garis keturunan binatang buas adalah tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat dewa, tambah Xiaokin. Lalu, bagaimana dengan darah sejati Phoenix? Lin Long mau tidak mau bertanya ketika dia mengingat apa yang dikatakan wanita berpakaian istana tadi. Darah sejati Phoenix, itu adalah garis keturunan binatang buas tingkat dewa. Xiaokin berkedip, lalu berkata, kami bahkan tidak berani memikirkan tentang garis keturunan binatang buas yang begitu kejam. Jadi, Tuan Muda, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu memikirkannya. Oh, omong-omong, bagaimana saya harus mengatasinya? Kamu, Tuan Muda. Nama keluargaku Lin, dan nama ku Long. Lin Long tersenyum. Jadi Tuan Muda Lin, Xiaokin mengangguk, lalu berkata, apakah kamu seorang Beastmaster? Tentu saja tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia baru saja tiba di dunia ini, jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang Beastmaster? Begitu, saat aku melihatmu bertanya tentang darah sejati Phoenix, ku pikir kau adalah seorang Beastmaster. Baiklah, ada yang harus kulakukan, jadi aku akan keluar dulu. Kau tetap di sini dan memulihkan diri dengan tenang. Nona Muda kita adalah seorang-orang baik, dia tidak akan mengusirmu. Kata Xiaokin. Setelah berbicara, Xiaokin keluar. Apakah dia akan melahap garis keturunan binatang buas yang ganas? Dia bertanya-tanya apakah energinya yang dalam sebelumnya dapat dirangsang. Dengan pemikiran ini, Lin Long mencoba mengedarkan energi dalam di tubuhnya. Namun, yang membuatnya cemberut adalah dia masih belum bisa mengedarkan energi dalam di tubuhnya. Kemudian dia menelan pil penguat ki untuk mengujinya. Pil penguat ki memiliki energi, namun yang membuatnya tertekan adalah pil penguat ki dapat merangsang energi, namun energinya sangat lemah. Dia telah meminum pil penguat ki tingkat keempat, tetapi energi yang distimulasi hanya setara dengan seorang seniman bela diri di puncak tingkat pertama. Kali berikutnya Xiaokin datang, Lin Long bertanya lagi, Xiaokin, bagaimana kamu bisa tahu betapa berbakatnya kamu? Menurut kata-kata Xiaokin sebelumnya, tingkat bakat seseorang menentukan apakah seseorang dapat memahami bakat budidaya ketika melahap garis keturunan binatang buas itu, atau bahkan memahami kemampuan ilahi bawaan binatang buas itu. Ada batu bakat yang bisa menguji bakat seseorang, tapi harganya terlalu mahal. Kebanyakan keluarga tidak memilikinya. Di kota Nanzukami, hanya orang-orang dari sekte terdekat yang dapat menguji bakat mereka dan merekrut murid. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Tadinya dia ingin mengikuti tes secara langsung untuk melihat bakat apa yang dimilikinya, namun sepertinya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Selain metode ini, kamu juga bisa langsung melahap garis keturunan binatang buas itu untuk mengujinya. Namun, hanya orang kaya yang akan mencobanya. Jika orang yang melahap garis keturunan binatang buas itu tidak memiliki bakat apapun, itu akan sia-sia. Garis keturunan binatang buas itu, kata Xiaokin. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa garis keturunan binatang buas itu diperoleh dengan berburu binatang buas yang berbakat itu. Lin Long bertanya. Itu benar. Xiaokin mengangguk. Tentu saja, kamu juga bisa membelinya dari orang lain. Namun, talen blutlin itu sangat mahal. Orang biasa tidak mampu membelinya, dan talen blutlin bermutu tinggi itu tak ternilai harganya. Setelah mendengar penjelasan Xiaokin, Lin Long pada dasarnya mengerti. Sepertinya akan sulit untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke benua Yongzu dalam waktu singkat, pikir Lin Long dalam hati. Cara saat ini untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan kembali lagi, tapi dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ketika dia bisa terbang, dia bisa terbang dari tempat asalnya untuk melihatnya. Namun, pada saat itu, bahkan jika dia terbang kembali ke Aula, dia akan bertemu dengan wanita berpakaian istana. Dengan kata lain, dia harus mendapatkan darah Phoenix sejati. Tentu saja, tidak masalah meskipun dia tidak mendapatkan darah Phoenix sejati, asalkan dia bisa mengalahkan wanita berpakaian istana dan kalajengkingnya. Namun, hal itu tampaknya sangat sulit. Dengan pemikiran itu, Lin Long mengikuti Xiaokin keluar ruangan. Dia ingin membiasakan diri dengan dunia ini sebelum membuat rencana selanjutnya. Setelah pergi, dia menemukan sebuah batu yang memancarkan cahaya ke segala arah di titik tinggi di depannya. Karena batu inilah sekelilingnya terlihat sangat terang. Di tempat lain tanpa batu seperti itu, tingkat paling terang seharusnya adalah kecerahan yang dia lihat saat mendarat, pikir Lin Long dalam hati. Dengan kata lain, tempat ini tidak akan segelap lapisan dunia bawah tanah lainnya. Setelah tinggal di sini selama beberapa jam, Lin Long mengerti bahwa ada juga malam di sini. Saat malam tiba, akan menjadi gelap gulita jika tidak ada batu yang mengeluarkan cahaya. Kin, bisakah kamu membawaku ke tempat aku terjatuh? Biarkan saya melihat apakah saya dapat mengingat apa yang terjadi sebelumnya, kata Lin Long kepada Little Kin setelah menemukan kesempatan. Dia berencana meninggalkan tempat ini dan pergi ke sekte terdekat untuk melihat bagaimana bakatnya. Kemudian, dia akan melihat apakah ada peluang baginya untuk mendapatkan darah binatang buas. Sayangnya, dia tidak bisa membuka rune space ring miliknya dan tidak bisa mengeluarkan benda-benda di dalamnya, apalagi rune wooden man dan rune puppet. Satu-satunya hal yang bisa diambil adalah batu tata ruang. Namun, karena batu tata ruangnya kecil, tidak banyak benda di dalamnya. Alasan mengapa dia pergi ke tempat dia jatuh adalah untuk mengingat tempat itu sehingga dia tidak perlu mencari kemana-mana ketika dia kembali. Tentu saja, saya sedang bebas saat ini. Kin kecil mengangguk. Segera, Kin kecil membawa Lin Long ke tempat dia jatuh. Di sini, kamu terjatuh ke atas batu itu. Adapun bagaimana kamu terjatuh, Nona dan aku tidak melihatnya. Aku menduga seseorang yang menunggangi binatang buas ganas lewat dan kamu tidak sengaja terjatuh, kata Kin kecil. Kamu menabrak macan tutul ketika kamu jatuh. Jika bukan karena Nona muda yang meminta bantuanku, kamu akan menjadi santapan macan tutul itu, tambah Xiao Kin. Apakah begitu? Lin Long terkejut dengan kata-kata Little Kin. Dia tidak menyangka hal itu akan sangat berbahaya. Kin kecil, aku tidak akan melupakan kebaikanmu dalam menyelamatkan hidupku, Lin Long segera berkata. Jika Little Kin tidak membantu dan dia tidak bangun, dia mungkin akan menjadi santapan macan tutul. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih pada seseorang, terima kasih pada Nona, kata Kin kecil sambil tersenyum. Nonamu memperlakukanmu dengan sangat baik, Lin Long mau tak mau berkata. Tentu saja, Nona kami sangat baik terhadap keluarga lu. Tuan Mudalin, Anda juga boleh tinggal di sini, kata Kin kecil. Tidak, saya berencana pergi ke sekte terdekat untuk melihat apakah saya memiliki bakat. Saya mendengar dari Anda bahwa yang terdekat adalah gerbang seribu burung, kan? Kata Lin Long. Kin kecil tidak menjawab pertanyaan Lin Long. Sebaliknya, dia berkata dengan terkejut, Tidak mungkin, kamu akan pergi begitu cepat. Seseorang mungkin tidak sengaja menjatuhkanmu. Apakah kamu tidak akan menunggu? Aku tidak menunggu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Melihat tekat Lin Long, Kin kecil merasa sedikit kecewa. Dia kemudian berkata, Yang terdekat memang gerbang seribu burung. Namun, jika Anda ingin pergi, saya sarankan Anda pergi ke sekte dan yang yang lebih jauh. Sekte dan yang jauh lebih kuat daripada gerbang seribu burung dan mereka lebih ramah terhadap pendatang baru. Aku akan mengingatnya. Lin Long mengangguk. Keduanya kemudian kembali ke keluarga lu. Setelah kembali ke keluarga lu, keduanya terkejut karena hampir semua orang di keluarga lu berkumpul di lapangan pencaksilat. Di antara mereka, para lelaki muda dan kuat memegang pedang dan pedang, sementara yang lain memegang tongkat dan tongkat. Paman Ming, apa yang terjadi? Little Kin menghentikan salah satu dari mereka dan bertanya, Kami tidak mempunyai cukup bisman untuk mengawal barang-barang dari kota Fuan, jadi kepala keluarga meminta kami untuk mengawal mereka agar barang-barang tersebut dapat sampai ke kota Nanzu dengan selamat, kata Paman Ming. Bukankah kita sudah menemukan para bisman dari kota Fuan? Kin kecil bingung. Ya, tapi para bisman itu mundur karena suatu alasan. Jadi, kepala keluarga hanya bisa membiarkan keluarga lu mengawal mereka, kata Paman Ming. Tetapi keluarga lu kami tidak memiliki banyak bisman, kata Little Kin. Apa yang bisa kami lakukan? Ini darurat. Kami pergi menemui dua keluarga lain di kota, tapi mereka bilang mereka tidak bisa menemukan satu pun bisman. Jadi, kami hanya bisa pergi untuk menghitung jumlahnya, kata Paman Ming tak berdaya. Saat mereka berbicara, seorang pria parubaya dan seorang gadis muda berjalan di depan mereka. Pria parubaya itu tampak sangat kekar. Sedangkan untuk gadis muda, meskipun dia terlihat biasa saja, dia terlihat sangat bermartabat, seperti wanita dari keluarga kaya. Ini adalah kepala keluarga kami, Lu Gon Yee, dan nona muda, bisik Kin kecil kepada Lin Long. Semua orang sudah mengetahui masalah ini. Mereka yang bersedia mengawal barang, silakan berdiri di sebelah kiri saya, kata Lu Gon Yee. Segera, sekelompok besar orang berjalan ke sisi kiri pria parubaya itu. Sebagai seorang seniman bela diri, Little Kin secara alami berjalan ke sisi kiri. Adapun Lin Long, dia mengikutinya. Tuan muda, Anda tidak perlu pergi karena Anda bukan dari keluarga Lu, kata Kin kecil. Saya baru saja lewat, sekte dan yang yang Anda sebutkan sepertinya mengarah ke kota Fuan, kata Lin Long sambil tersenyum. Itu benar, Kin kecil mengangguk. Setelah beberapa saat, suasana menjadi tenang. Lu Gon Yee hanya bisa mengangguk ketika dia melihat begitu banyak orang berjalan mendekat. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berjalan ke samping seorang anak laki-laki berumur 11 atau 12 tahun. Tian kecil, kamu bukan ahli bela diri, dan kamu masih sangat muda. Kenapa kamu pergi? Kata Lu Gon Yee. Kepala keluarga, saya juga laki-laki, kata Tian kecil dengan enggan. Apa? Masih tidak patuh. Wajah Lu Gon Yee menjadi kaku. Bagaimana Little Tian berani mengatakan hal lain? Dia hanya bisa berjalan ke sisi lain dengan kepala tertunduk. Lu Gon Yee mulai melihatnya satu per satu. Tidak lama kemudian, dia memanggil dua anak laki-laki lainnya ke samping. Ketika dia berjalan ke Lin Long, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Siapa kamu? Kepala keluarga, ini Tuan Mudalin, yang diselamatkan oleh nona muda. Kin kecil buru-buru berkata, Oh, jadi itu Tuan Mudalin, Lu Gon Yee tampak sadar. Namun, Tuan Mudalin, Anda bukan anggota keluarga Lu kami, jadi Anda tidak perlu ikut dengan kami. Sebenarnya, aku sudah berencana untuk meninggalkan keluarga Lu. Kebetulan, aku menuju ke arah yang sama dengan kalian, jadi aku akan pergi bersamamu. Lin Long tersenyum. Jadi begitu, Lu Gon Yee mengangguk. Setelah menghitung jumlah orang, Lu Gon Yee meninggalkan keluarga Lu bersama orang-orang ini dan menuju kota Fuan. Totalnya ada lebih dari 50 orang, dan sekitar setengah dari mereka adalah bisman. Namun, tidak banyak orang yang berkuasa. Meskipun Lin Long tidak bisa mengaktifkan kekuatannya, dia masih bisa merasakannya dengan akal ilahi. Orang terkuat adalah kepala keluarga kita, yang memiliki kekuatan dari bisman kelas 3 tingkat 2. Berikutnya adalah Paman Ming, yang memiliki kekuatan dari bisman kelas 1 tingkat 2. Sedangkan sisanya, mereka semua adalah bisman kelas 1. Qin kecil memperkenalkan. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, saya akan pergi ke tempat Nona Muda dulu. Setelah itu, dia berjalan menuju LVUE. Tidak lama kemudian, LVUE berjalan ke sisinya. Melihat LVUE, Lin Long mengucapkan terima kasih. Nona LV Muda, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tuan Muda Lin, sama-sama. LVUE tersenyum. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, Tuan Muda Lu, saya mendengar dari Qin kecil bahwa Anda akan pergi ke Sekte dan Yang. Ya, saya pergi ke sana untuk melihat apakah saya memiliki bakat dalam berkultivasi. Jawab Lin Long. Begitukah, sayang sekali kita tidak memiliki batu bakat. Kalau tidak, Tuan Muda Lin tidak perlu pergi sejauh ini. Tuan Muda Lin, apakah Anda ingat apa yang terjadi sebelumnya? LVUE bertanya. Tidak, aku tidak ingat. Mungkin aku terjatuh terlalu keras. Lin Long tersenyum. Segera setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Anda mengirim begitu banyak orang untuk mengawal barang. Apakah akan ada bahaya di sepanjang jalan? Ini adalah apa yang ingin dia tanyakan pada Little Qin sebelumnya, tapi dia lupa menanyakannya. Akan ada bahaya. Akan ada bandit di sepanjang jalan. Sebelumnya, dengan para bisman yang mengawal barang, tidak akan ada masalah. Tanpa mereka, akan ada masalah. Itu sebabnya ayah mengirim begitu banyak orang. Kumpulan barang ini sangat penting bagi keluarga LV kami, jadi kami tidak boleh kehilangannya. Kata LVUE. Lin Long mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah bergegas selama dua hari, rombongan melihat anggota keluarga LV yang sedang mengawal barang dari kota Fuan. Setelah istirahat sejenak, rombongan berangkat menuju keluarga LV. Termasuk orang-orang sebelumnya, kini berjumlah lebih dari 80 orang. Melihat Lin Long masih berada di dalam grup, LVUE mau tidak mau berjalan bersama Little Qin. Tuan Mudalin, perjalanannya akan sangat berbahaya. Anda bukan dari keluarga LV, jadi sebaiknya Anda tidak ikut dengan kami. Mengetahui apa yang dimaksud Lin Long, kata LVUE. Nona LV, kamu menyelamatkan hidupku, jadi sudah sepantasnya aku mengantar barang-barang ini kembali bersamamu. Kata Lin Long. Lin Long adalah seseorang yang tahu cara membalas kebaikan, jadi dia tentu saja tidak akan meninggalkan keluarga LV pada saat seperti itu. Tuan Mudalu, kami menghargai kebaikan Anda, tetapi Anda bukan manusia binatang, jadi Anda tidak perlu kembali bersama kami. LVUE berkata sambil mengerutkan kening. Nona LV, melihat dermawan saya dalam bahaya, jika saya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, saya tidak akan bisa makan dan tidur nyenyak di masa depan. Lin Long berkata dengan ekspresi serius. Karena itu masalahnya, maka saya harus berterima kasih kepada Tuan Mudalin. Melihat desakan Lin Long, LVUE hanya bisa mengatakan ini. Setelah berjalan setengah hari, rombongan sampai di sebuah lembah. Meskipun mereka tahu akan sangat berbahaya melewati lembah ini, itu adalah jalan pintas. Jika mengambil jalan memutar akan memakan banyak waktu dan mempengaruhi barang. Oleh karena itu, mereka menguatkan diri dan melewati lembah ini. Ketika mereka sampai di tengah lembah, sekelompok orang tiba-tiba mengepung mereka dari kedua sisi gunung. Jumlah orang di grup ini tidak banyak, hanya sekitar 40 orang. Namun, aura bisman yang mereka pancarkan membuat ekspresi keluarga LV berubah. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria kekar dengan wajah penuh janggut. Dia memegang kapak besar di tangannya dan berjalan ke arah kelompok keluarga LV dengan dua pria. Wu Feng, itu kamu. Melihat orang ini, wajah LV Gon Yi tenggelam dan berkata dengan dingin. He he, Wu Feng, aku bukan siapa-siapa, tapi kepala keluarga LV benar-benar mengenalku. Wu Feng tertawa. Wu Feng, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah bandit gunung terkenal di dekat kota Fuan. LV Gon Yi mencibir. Patriark Lu, jangan bertele-tele. Wu ini ada di sini untuk mengambil sejumlah barang ini. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, tinggalkan saja dan kami akan membiarkan Anda semua pergi dengan selamat. Jika tidak, maka jangan-jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Wu Feng, kamu benar. Wu Feng, barang-barang ini adalah nyawa keluarga LV ku. Apa menurutmu aku akan memberikannya padamu? LV Gon Yi mengertakkan gigi. Karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain membunuh. Wu Feng mengangkat kapak di tangannya dan berteriak, bunuh. Begitu suaranya turun, anak buahnya segera bergegas menuju kelompok keluarga LV. Wu Feng pun langsung mengayunkan kapak di tangannya ke arah LV Gon Yi. Dalam sekejap, pemandangan menjadi sangat kacau. Meskipun pihak lain adalah Bisman, keluarga LV memiliki lebih banyak orang dan mereka bersedia mempertaruhkan nyawa, jadi situasinya sebenarnya menemui jalan buntu. Adapun pihak Wu Feng, dia tidak memiliki keuntungan apapun melawan LV Gon Yi. Situasinya tampaknya memuntungkan keluarga LV, tetapi dengan penambahan salah satu dari dua orang di belakang Wu Feng, situasinya benar-benar berbeda. Kedua orang ini tidak bergerak sebelumnya, dan setelah beberapa waktu, salah satu dari mereka tiba-tiba bergabung. Ini adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi tenang. Dia tidak membantu Wu Feng, tetapi langsung menyerang anggota keluarga LV lainnya. Begitu dia menyerang, orang-orang dari keluarga LV tidak bisa melawan sama sekali. Dengan cara ini, keseimbangan segera terpecah. Melihat orang ini, ekspresi LV Gon Yi berubah drastis karena dia menemukan bahwa kekuatan pihak lain sebenarnya berada di atas miliknya. Wu Feng tidak memiliki bawahan seperti itu sebelumnya, jadi dari mana orang ini berasal. Dia sangat bingung. Setelah merobohkan orang-orang dari keluarga LV, orang tersebut tidak terus membunuh, tetapi berhenti. Pada saat ini, Wu Feng pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, dia berkata dengan bangga, LV Gon Yi, kamu bukan tandingan kami. Cepatlah menyerah, jika tidak, kamu akan menderita lebih banyak kerugian. Itu tidak mungkin. LV Gon Yi berkata dengan dingin. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan. Ekspresi Wu Feng tanpa sadar berubah menjadi dingin. Orang yang baru saja berhenti mulai menyerang lagi. Saat ini, dia kebetulan berada di depan Lin Long. Lin Long saat ini hanya seorang bisman tingkat puncak, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan orang ini. Oleh karena itu, ketika pihak lain menyerang, dia langsung mundur. Namun, yang mengejutkan pria paru baya itu, pedang di tangan Lin Long sebenarnya tidak terlepas dari tangannya. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long beberapa kali lagi, lalu menebas dengan pedangnya lagi, dan pedang ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Bang, kali ini, pedang ki langsung mengenai, dan kali ini, Lin Long langsung ditebas. Namun, ekspresi pria paru baya itu dengan cepat berubah lagi. Dia menemukan bahwa pedang di tangan Lin Long masih belum terlepas dari tangannya. Tidak hanya itu, dia juga segera berdiri, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Elefe Yue dan Xiao Qin, yang sedang melihat Lin Long, juga terkejut. Mereka awalnya ingin membantu Lin Long, tetapi orang-orang di sekitarnya mengganggu mereka, jadi mereka tidak bisa membantunya sama sekali. Mereka tidak menyangka Lin Long akan mampu menahan dua gerakan dan baik-baik saja. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Lin Long bisa terus bertahan, lagi pula, pihak lain adalah Bisman tingkat puncak. Nak, kamu cukup sulit untuk dihadapi, tapi menurutku kamu tidak dapat menahan beberapa gerakan lagi, pria paru baya dengan ekspresi tenang berkata dengan dingin, dan begitu suaranya turun, dia mengangkat panjang pedang di tangannya lagi. Tidak mungkin bagi Lin Long untuk meminum pil penguat ki tingkat 4, jadi sebaiknya dia meminum pil penguat ki tingkat 5 dan mencobanya. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mengeluarkan pil penguat ki tingkat 5 dan menelannya. Pil penguat ki tingkat 5 Lin Long diperoleh dari membunuh prajurit tingkat 5, dan ditempatkan di batu luar angkasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkannya sama sekali. Sekarang, Lin Long hanya bisa mencoba peruntungannya dan melihat apakah pil penguat ki tingkat 5 dapat membuatnya lebih kuat. Dia tidak memiliki pil penenang saat ini, karena pil itu ada di dalam rune space ring. Namun, karena tidak ada efek samping dari meminum pil penguat ki level 4 sebelumnya, dia berani mencobanya sekarang. Yang membuatnya lega adalah tidak ada efek samping setelah meminumnya. Seharusnya karena energi dari pil penguat ki ini tidak dapat dirangsang sepenuhnya di dunia ini, sehingga tubuhnya dapat menahannya, dan dia tidak perlu meminum pil tenang. Lin Long dengan cepat mengerti. Nak, apa yang kamu telan? Melihat tindakan Lin Long, pria parubaya yang hendak menebas dengan pedangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Makanlah sesuatu untuk menghilangkan kegugupanku, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Nak, kamu mengolok-olokku. Mendengar kata-kata Lin Long, pria parubaya itu tidak bisa menahan amarahnya. Pedang panjang di tangannya, yang sudah lama siap, sekali lagi menyerang Lin Long. Kali ini, kekuatan pedangnya jelas tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bahaya! Melihat ini, LV Yue dan yang lainnya tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Long. 1694. Lin Long menebas dengan pedangnya. Bang! Setelah kekuatan itu menghantam dan menghasilkan suara yang teredam, pria parubaya dengan ekspresi tenang secara mengejutkan terlempar. Dengan serius. Melihat situasi ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Secara khusus, LV Yue dan yang lainnya, yang memiliki pemahaman tentang Lin Long, tidak menyangka Lin Long mampu mengirim pria parubaya itu terbang dengan satu serangan. Mungkinkah Tuan Mudalin awalnya adalah bisman tingkat menengah level 2, dan dia menyembunyikan kekuatannya. LV Yue, Xiao Qin, dan yang lainnya semuanya memiliki pemikiran yang sama. Setelah mengirim orang itu terbang dengan pedangnya, Lin Long segera berlari ke arahnya, bersiap untuk melancarkan serangan ganas lainnya. Berhenti! Pada saat ini, orang lain di belakang Wu Feng mengeluarkan raungan marah dan langsung menembak ke arah Lin Long. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika Lin Long tiba di depan pria parubaya dengan ekspresi tenang, dia sudah menyerang Lin Long dengan pedangnya. Jika Lin Long terus menyerang pria parubaya itu, dia pasti akan terluka oleh pedangnya. Oleh karena itu, Lin Long tidak punya pilihan selain mundur. Nak, aku tidak tahu kalau kamu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan teknik pedang ular cekatan milikku. Orang yang tiba-tiba menyerang berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang tajam di tangannya lagi. Seni pedang ular roh, bukankah ini seni pedang kelas kuning bermutu tinggi? Mendengar perkataannya, seseorang dari keluarga Lu langsung berteriak kaget. Orang ini sebenarnya mengetahui teknik pedang ular roh. Sudah berakhir, saudara Lin tidak bisa mengalahkannya. Mendengar bahwa itu adalah seni pedang ular roh, ekspresi anggota keluarga Lu di sekitarnya berubah, dan mereka mulai mengkhawatirkan Lin Long lagi. Mereka tahu betapa kuatnya teknik pedang ular roh. Bahkan Elefe Gon Yi tidak bisa menahan cemberut. Jika itu dia, dia juga tidak akan menandingi teknik pedang ular roh. Melihat betapa khawatirnya orang-orang keluarga Lu, orang di hadapannya merasa bangga. Lalu, pedang tajam di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah Lin Long. Teknik pedangnya tidak menentu, dan terlihat seperti ular roh yang keluar dari lubangnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek. Ini karena serangan biasa Lin Long sebenarnya telah mengenai ujung pedangnya. Tidak hanya itu, pedang ki yang ditembakkan juga sangat kuat dan langsung mengirimnya terbang. Bang! Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Kamu adalah binatang kelas 2 tingkat ke-9. Setelah jatuh ke tanah, orang itu berseru kaget. Dia berpikir bahwa Lin Long hanya sedikit lebih kuat dari teman-temannya. Dia tidak menyangka Lin Long bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia menyadari bahwa Lin Long adalah binatang tingkat ke-9 kelas 2, jauh lebih kuat darinya. Apa? Tuan Mudalin adalah binatang tahap 2 kelas 9. Mendengar kata-katanya, anggota keluarga Lu di sekitarnya tentu saja terkejut. Mereka mengira Lin Long paling banyak adalah penjinak binatang tingkat menengah kelas 2. Mereka tidak mengira dia akan menjadi penjinak binatang tingkat ke-9 kelas 2. Serangan Tuan Muda Lin tampak biasa saja, namun sebenarnya cepat, kejam, dan akurat. Selain itu, wilayah kekuasaannya jelas berada di atas wilayah lawannya, itulah sebabnya ia mampu membuat lawannya terbang dengan satu serangan. Elefe Gon Yi, yang telah mengamati Lin Long saat bertarung dengan Wu Feng, berpikir sendiri. Dia tahu bahwa dia mungkin bukan tandingan Lin Long bahkan jika dia lebih kuat dari Lin Long. Alasan mengapa Lin Long mampu mengalahkan Lin Long dengan satu serangan adalah karena pedang Lin Long cepat, kejam, dan akurat. Kalau tidak, bahkan jika tingkat pengolahannya lebih tinggi dari pihak lain, mustahil baginya untuk mengalahkan pihak lain yang telah mengeksekusi seni pedang ular roh dengan begitu mudah. Dengan pemikiran ini, Elefe Gon Yi menghela nafas lega karena mereka sekarang berada di atas angin. Dia bukan satu-satunya yang menghela nafas lega. Anggota keluarga Lu lainnya juga sama. Selain menghela nafas lega, mereka pun semakin bersemangat. Mereka yang setara dengan Lin Long mampu menekan lawan mereka dalam sekejap. Melihat keadaan yang kurang baik, kedua orang yang dirobohkan oleh Lin Long segera bangkit dan berusaha berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dia naik dan menebas beberapa kali lagi, langsung menjatuhkan kedua orang itu ke tanah lagi. Melihat kedua orang itu telah dikalahkan oleh Lin Long, pihak Wu Feng tidak lagi memiliki mood untuk terus bertarung. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah yang terkuat di antara mereka, bahkan lebih kuat dari Wu Feng. Jika mereka kalah, bagaimana mungkin mereka menang? Mereka, yang sedang tidak ingin bertarung, bukanlah tandingan keluarga Lu. Setelah beberapa saat, mereka semua mundur karena kekalahan. Wu Feng juga berada dalam situasi yang sama. Dia dipukuli oleh Elefe Gon Yi sampai dia tidak bisa melawan. Setelah Lin Long mengambil apa yang tampak seperti runik Space Rings dari dua orang yang dia jatuhkan, dia pergi untuk membantu anggota keluarga Lu lainnya. Karena partisipasinya, Wu Feng dan yang lainnya semakin tidak berdaya untuk melawan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk langsung dirobohkan oleh keluarga Lu. Beberapa dari mereka melihat situasinya tidak baik dan ingin melarikan diri, namun mereka semua ditangkap dan dibawa kembali. Tuan Mudalin, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya khawatir keluarga Lu kita akan mengalami bencana besar kali ini. Begitu dia menangkap Wu Feng dan yang lainnya, Elefe Gon Yi segera berjalan mendekat dan berterima kasih kepada Lin Long. Terima kasih banyak, Tuan Mudalin. Elefe Yue juga berjalan mendekat dan berkata, Terima kasih banyak, Tuan Mudalin. Anggota keluarga Lu lainnya juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sama-sama, Nona Elefe menyelamatkan hidupku sekali, inilah yang harus aku lakukan. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Elefe Gon Yi berjalan di depan Wu Feng, menendangnya beberapa kali, dan kemudian berkata dengan keras, Wu Feng, keduanya bukan banditmu, kan? Dia merasa ada sesuatu yang salah pada awalnya, tetapi kemudian dia menemukan bahwa kekuatan kedua orang ini jauh lebih kuat daripada Wu Feng, jadi dia menjadi semakin curiga. Lagi pula, bagaimana mungkin kedua orang ini mau menjadi bandit dan menjadi bawahan Wu Feng, yang lebih lemah dari mereka? Mereka adalah bawahan yang baru saja saya rekrut, ada apa? Wu Feng memelototinya. Apa yang salah? Elefe Gon Yi mencibir, mengangkat pedang panjang di tangannya, lalu menatap Wu Feng dan berkata, Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak keberatan memenggal kepalamu dengan pedang ini. Melihat pedang panjang yang bersinar itu, Wu Feng jelas sedikit terkejut, tapi dia masih menguatkan dirinya dan berkata, mereka benar-benar bawahan yang baru saja saya rekrut. Apakah begitu? Begitu suaranya jatuh, pedang panjang di tangan Elefe Gon Yi menebas. Setelah kilatan dingin, lengan kiri Wu Feng terpotong di bahu. Ah, petik dua. Setelah teriakan yang menyedihkan, Wu Feng segera mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi. Dia tidak menyangka Elefe Gon Yi begitu kejam. Izinkan saya bertanya lagi, siapakah kedua orang ini? Elefe Gon Yi berkata dengan dingin lagi, dan mengangkat pedang panjang di tangannya lagi. Takut Elefe Gon Yi akan memotong lengannya yang lain, Wu Feng buru-buru berkata dengan wajah cemberut, Patriark Elefe. Saya katakan, dua orang ini dipanggil oleh kepala keluarga-keluarga Nanzu Kota Yayanda. Kamu kepala keluarga-keluarga, apa yang terjadi? Elefe Gon Yi mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Sebenarnya, bukan niatku untuk merampok barang-barang keluarga lumu kali ini. Itu adalah kepala keluarga Ye, Ye Feng, yang secara pribadi datang mencariku. Dia mengatakan bahwa jika aku merampok barang-barang keluarga lumu, dia akan mengirim orang untuk membantuku, dan kami akan membagi hasil jarahannya 50-50, kata Wu Feng. Kamu Feng, kenapa dia melakukan itu? Apakah yang kamu katakan itu benar? Wajah Elefe Gon Yi penuh dengan keterkejutan, lalu dia langsung menanyakan beberapa pertanyaan seperti itu. Hubungan keluarga Ye dengan keluarga lu mereka tidak buruk, dan dia belum pernah melihat dua orang di keluarga Ye itu sebelumnya, jadi dia tidak percaya keluarga Ye akan melakukan ini. Tentu saja itu benar. Mengenai alasan dia melakukan ini, bagaimana aku bisa tahu? Mungkin dia menginginkan barang-barang keluarga lumu. Wu Feng berkata dengan muram. Kalau begitu aku akan pergi dan bertanya pada mereka berdua. Jika kamu berbohong, aku tidak akan memaafkanmu. Saat dia mengatakan ini, Elefe Gon Yi berjalan di depan dua orang lainnya. Kamu dari keluarga Ye, Elefe Gon Yi bertanya langsung. Tidak masalah siapa kami. Yang penting adalah jika kamu tidak melepaskan kami, keluarga lumu pasti akan menghilang dari dunia ini. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Apakah menurutmu aku, Elefe Gon Yi, takut? Elefe Gon Yi mengerutkan kening. Aku tidak tahu apakah kamu takut atau tidak, tapi izinkan aku memberitahumu. Ada orang yang lebih kuat dari kami, dan kamu tidak bisa menghadapinya sama sekali. Pria itu berkata lagi. He he, kamu mendekati kematian. Saat dia mengatakan ini, Elefe Gon Yi mengayunkan pedang panjangnya, dan setelah kilatan cahaya pedang, lengan kiri pria itu langsung terpotong seperti Wu Feng. Kamu, kamu benar-benar berani. Keduanya sangat terkejut. Karena aku sudah menyinggungmu, kenapa aku tidak berani? Elefe Gon Yi berkata dengan bangga. Biarku beritahu, kamu sudah selesai. Orang lain mencibir. Yang mengejutkannya, saat ini, pedang panjang Elefe Gon Yi bergerak lagi, dan cahaya pedang menyala lagi. Kemudian lengan kirinya langsung terpotong oleh pedang Elefe Gon Yi, sama seperti orang di sebelahnya. Bagaimana bisa, melihat Elefe Gon Yi benar-benar berani memotong lengan kirinya, orang itu kembali terkejut. Tidak ada yang mustahil. Katakan sejujurnya, siapakah kalian? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak keberatan memotong lenganmu yang lain. Elefe Gon Yi mencibir. Melihat penampilan Elefe Gon Yi dan pedang panjangnya yang seolah bisa diayunkan kapan saja, keduanya akhirnya merasa takut. Kami adalah murid dari Sekte Angsa Terbang. Salah satu dari dua orang itu berkata dengan tergesa-gesa. Sekte Angsa Terbang, Sekte Angsa Terbang di Zongkin. Elefe Gon Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan di wajahnya. Selain keterkejutan, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya karena kekuatan Sekte ini tidak kecil, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga Elefe mereka sama sekali. Untungnya, Sekte ini jauh dari kota Nansu. Ya, kedua orang itu mengangguk. Kamu sangat jauh dari kota Fuan, dan kamu berada di negara tetangga, mengapa kamu datang ke sini? Elefe Gon Yi mau tidak mau bertanya. Ada perselisihan internal di Sekte kami, musuh agak kuat, jadi kami harus meninggalkan Zongkin. Kebetulan kakak laki-laki saya mengenal seseorang di kota Fuan, jadi kami langsung datang ke sini. Salah satu dari keduanya berkata, Siapa orang itu? Apakah Patriar Keluarga Ye Kota Nansu kita, Ye Feng? Elefe Gon Yi bertanya. Itu adalah Patriar Keluarga Ye, Ye Feng. Lalu kamu merampok barang-barang keluarga Elefe kami karena Ye Feng. Elefe Gon Yi bertanya lagi. Itu tidak jelas, kakak laki-laki lah yang meminta kami datang untuk membantu para bandit ini. Keduanya berkata, Berapa banyak orang yang kamu miliki? Selain kami berdua, hanya ada satu kakak laki-laki, namanya Sun Liang. Salah satu dari keduanya menjawab, Seberapa kuat dia? Dia hanya sedikit lebih kuat dariku. Orang yang mengatakan ini adalah orang kedua yang dirobohkan oleh Lin Long, orang ini lebih kuat dari orang lain. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Setelah Elefe Gon Yi bertanya dengan jelas, Lu Yue bertanya. 1695. Kekuatan keluarga Ye setara dengan kita, tetapi dengan Sun Liang itu, kita bukanlah tandingannya kecuali Tuan Mudalin dapat membantu kita. Dengan itu, Lu Gon Yi memandang Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, bisakah Anda membantu kami menangani Sun Liang? Menurutnya, Lin Long seharusnya bisa menghadapi Sun Liang dengan kekuatan yang ia tunjukkan sebelumnya. Tuan Mudalin, bisakah kamu membantu keluarga lu kami lagi? Lu Yue bertanya dari samping. Dengan itu, dia menatap Lin Long penuh harap. Jika bukan karena keluarga lu mereka saat ini menghadapi kesulitan seperti itu, dia pasti tidak akan berpikir untuk merepotkan Lin Long. Adapun anggota keluarga lu lainnya, mereka juga melihat ke arah Lin Long. Tentu saja, Lin Long mengangguk. Terima kasih, Tuan Mudalin. Lu Gon Yi dan Lu Yue sangat gembira. Kelompok itu segera menuju kota Nansu. Mereka membutuhkan waktu hampir satu hari untuk kembali ke kota Nansu. Namun, mereka tidak langsung memasuki kota Nansu. Sebaliknya, mereka berhenti di luar kota. Mereka berencana memasuki kota Nansu setelah beristirahat. Pasalnya, mereka lelah karena perjalanan jauh. Saat semua orang sedang beristirahat, Elefe Gon Yi dan Paman Ming pertama-tama memasuki kota Nansu dan pergi ke sekitar keluarga Ye untuk menyelidikinya. Mari kita lihat apakah ada kekuatan lain di keluarga Ye, dan kemudian lihat apakah kita harus memimpin semua orang untuk membunuh kita. Di sisi lain, Lin Long memanfaatkan momen ini untuk mengeluarkan cincin ruang rune yang dia peroleh dari kedua pria tadi. Setelah merenung beberapa saat, dia menemukan bahwa kedua cincin ini sebenarnya mirip dengan batu luar angkasa. Ada sejumlah ruang di dalamnya untuk menyimpan barang, tapi itu tidak sebesar runik space ring. Selain itu, ia tidak memiliki batasan yang sama dengan runik space ring. Pada dasarnya, siapapun dapat mengambil manfaat darinya. Setelah mencari beberapa saat, Lin Long menemukan bahwa barang yang paling berharga adalah beberapa pil, beberapa manual rahasia, dan kartu uang. Pil obat seharusnya menjadi obat penyembuh di dunia ini. Sedangkan untuk manual rahasia, yang paling berharga adalah teknik pedang ular roh. Itu adalah teknik pedang tingkat kuning tingkat atas. Buku-buku lainnya semuanya adalah teknik budidaya tingkat kuning dan teknik bela diri tingkat rendah. Dari perkenalan Xiao Qin, Lin Long mengetahui bahwa teknik budidaya dan teknik bela diri dunia ini juga dibagi menjadi empat tingkatan, surga, mendalam, bumi, dan kuning. Peringkat langit adalah yang tertinggi, sedangkan peringkat kuning adalah yang terendah. Dalam hal teknik budidaya, Lin Long belum mibakat budidayanya, jadi tidak mungkin dia bisa mengolahnya. Sedangkan untuk skill pedang, dia memiliki energi di tubuhnya, jadi dia harus bisa menguasainya. Dengan pemikiran ini, Lin Long mulai membaca teknik pedang ular roh. Setelah melihatnya dengan cermat selama beberapa saat, dia menemukan bahwa metode sirkulasi ki di dunia ini pada dasarnya tidak berbeda dengan yang ada di benua langit caotik. Dengan cara ini, dengan pengalamannya, sangat mudah baginya untuk menguasai teknik pedang ular roh. Segera, dia menemukan ruang kosong dan mulai berlatih teknik pedang ular roh. Awalnya agak kasar, tapi lama-kelamaan menjadi akrab. Segera, teknik pedang ular rohnya tidak berbeda dengan milik orang itu. Tuan Mudalin juga mengetahui teknik pedang ular roh. Saat mereka menyaksikan Lin Long mengacungkan pedangnya, sebagian besar orang di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama. Hanya mereka yang lebih kuat yang tahu bahwa Lin Long tidak familiar dengan teknik pedang ular roh sejak awal. Dengan kata lain, Lin Long telah menguasai teknik pedang ular roh dalam waktu singkat. Tidak mungkin, Tuan Mudalin memahami teknik pedang ular roh dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, mereka semua tercengang. Khususnya, orang dari sekte angsa terbang, yang mengetahui teknik pedang ular roh, sangat terkejut hingga matanya melebar. Sebagai seseorang yang telah menguasai teknik pedang ular roh, dia tahu betapa sulitnya berlatih. Pantas saja anak ini memiliki kekuatan monster tingkat 2 di usia yang begitu muda. Ternyata bakatnya sungguh luar biasa. Meskipun dia telah menguasai teknik pedang ular cekatan, Alice Lin Long tertaut erat karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan teknik pedang ular cekatan. Dia dapat dengan jelas merasakan ada masalah ketika dia menstimulasi energi di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa masalahnya. Apakah karena energinya dipinjam dari pil penambah Ki, Lin Long hanya bisa mengaitkan alasannya dengan hal ini. Tampaknya hanya dengan menjadi binatang dia akan mengetahui alasannya. Dia berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian, Lu Gon Yee dan Paman Ming kembali. Seharusnya tidak ada orang lain di keluarga Yee. Kita bisa masuk, kata Lu Gon Yee. Kemudian, dia memimpin keluarga lu menuju keluarga Yee. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gerbang keluarga Yee. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat sekelompok orang dari keluarga lu bergegas, para penjaga keluarga Yee secara alami panik dan buru-buru masuk untuk melapor. Segera, kepala keluarga Yee, Ye Feng, keluar dengan tergesa-gesa bersama beberapa orang. Lu Gon Yee melihat seorang pria parubaya yang belum pernah dia lihat sebelumnya di samping Ye Feng, yang memancarkan aura tak terlihat. Orang ini pasti Sun Liang, pikir Lu Gon Yee dalam hati. Kepala keluarga lu, mengapa banyak sekali dari kalian yang datang ke sini? Ye Feng berkata dengan dingin. Meskipun dia berkata begitu, dia sangat terkejut di dalam hatinya, karena keluarga lu seharusnya dihentikan oleh para bandit dan dua adik laki-laki Sun Liang. Mengapa mereka muncul di sini sekarang? Mungkinkah mereka mengalami kecelakaan? Kepala keluarga Yee, kamu tahu apa yang terjadi, kata Lu Gon Yee dingin. Kepala keluarga lu, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Jika keluarga lu mempunyai masalah dengan keluarga Yee, kita bisa duduk dan membicarakannya secara detail, kata Ye Feng. He he, apa yang ingin dibicarakan? Saat dia mengatakan itu, wajah Lu Gon Yee menjadi gelap dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, bawa mereka keluar. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari keluarga lu di belakangnya menyingkir, dan kemudian dua orang dari keluarga lu membawa keluar dua orang dari sekte angsa terbang. Melihat kedua orang ini, wajah Ye Feng tiba-tiba berubah karena kedua orang ini adalah Junior Sun Liang. Wajah Sun Liang juga menjadi jelek. Yang paling membuat mereka marah adalah lengan kedua orang ini dipotong. Kepala keluarga Yee, apakah kamu kenal kedua orang ini? Kata Lu Gon Yee. Kedua orang ini adalah Juniorku. Mengapa kamu menangkap dan memotong lengan mereka? Apa yang sedang kamu lakukan? Sun Liang, yang berada di sebelah Ye Feng, langsung berkata dengan dingin. Bolehkah aku tahu siapa saudara laki-laki ini? Lu Gon Yee memandang Ye Feng dan bertanya. Dia adalah teman baikku Sun Liang, dan keduanya adalah Juniornya. Bolehkah aku tahu mengapa kepala keluarga Lu menangkap mereka dan memotong salah satu lengan mereka? Kata Ye Feng. Mengapa? Tentu saja, itu karena mereka bersama para bandit dan ingin merampok barang-barang keluarga Luku. Lu Gon Yee berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin, kedua Juniorku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itu pasti fitnah keluarga Lumu. Sun Liang berteriak. Fitnah. Lu Gon Yee mencibir. Untungnya, dia juga membawa Wu Feng kemari. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kemudian, dia memerintahkan orang untuk membawa Wu Feng kemari. Orang ini adalah Wu Feng, bandit paling terkenal di dekat kota Fuan. Saya yakin kepala keluarga Ye mengenalnya. Kata Lu Gon Yee. Tentu saja aku mengenal Wu Feng ini. Sungguh mengejutkan bahwa kepala keluarga Lu bisa menangkapnya. Kata Ye Feng. Kedua orang ini ingin merampok barang-barang keluarga Luku dengan Wu Feng. Selain itu, mereka mengatakan bahwa kamu, Ye Feng, yang menginstruksikan mereka. Kepala keluarga Ye, apakah ini benar? Lu Gon Yee menatap Ye Feng dan berkata. Bagaimana mungkin? Ye Feng segera menyangkal. Wu Feng, katakan padanya, apakah dia menyuruhmu merampok barang-barang keluarga Luku bersama mereka berdua? Lu Gon Yee segera memandang Wu Feng dan berkata. Kepala keluarga Ye, Anda secara pribadi datang untuk meminta saya melakukannya. Anda bahkan membawa mereka berdua dan mengatakan bahwa setelah dua jam, kami akan membagi rampasannya 50-50. Apakah Anda lupa? Wu Feng mau tidak mau berkata. Wu Feng, kamu memfitnahku. Ye Feng berkata dengan marah, lalu memandang Lu Gon Yee dan berkata, Kepala keluarga Lu, saya curiga Anda bersekongkol dengan Wu Feng ini untuk memfitnah keluarga Ye saya dan mereka berdua. Jika kepala keluarga Ye merasa hal itu memfitnah, kita bisa melaporkan masalah ini kepada penguasa kota dan biarkan dia yang memutuskan. Lu Gon Yee berkata Gayung bersambut. Rasanya tidak benar menyusahkan tuan kota karena masalah sekecil ini. Saat ini, kata Sun Liang. Setelah mengatakan itu, dia menatap langsung ke arah Ye Feng dan berkata, Kepala keluarga Ye, orang ini berbicara omong kosong dan bahkan melukai kedua juniorku. Ayo kita jatuhkan dia dulu. Oke, Ye Feng mengangguk. Orang-orang lain dari keluarga Ye telah mengepung mereka, dan pertempuran akan segera terjadi. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba keluar dan berkata, Sun Liang, ku dengar kekuatanmu melebihi mereka berdua. Apakah kamu berani keluar dan bertarung denganku? Siapa kamu? Ye Feng tidak bisa tidak melihat Lin Long. Dia belum pernah melihat Lin Long sebelumnya, jadi dia secara alami sedikit terkejut melihat Lin Long tiba-tiba keluar. Namun, yang membuatnya menghela nafas lega adalah dia tidak merasakan aura ahli apapun dari Lin Long. Kamu, orang biasa, berani menantangku. Sun Liang mau tidak mau berkata, Orang biasa, Anda salah. Kedua juniormu dikalahkan olehku. Lin Long tersenyum acuh-ta'acuh. Mereka dikalahkan olehmu. Sun Liang terkejut. Kakak senior, kami memang dikalahkan olehnya. Kali ini, dua junior Sun Liang berkata, Apakah kamu memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan oramu? Sun Liang mau tidak mau menatap Lin Long. Ini, ku rasa, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Tidak heran kalau begitu, kata Sun Liang. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Menurutnya, Lin Long paling banyak adalah or kelas 2 ke-9 LF2. Meskipun dia juga or kelas 2 ke-9 LF2, dia memiliki kartu truf, dan Lin Long tidak bisa menghadapinya. Kakak senior, kekuatannya sekitar kelas 2 tingkat ke-9, kata salah satu dari dua junior Sun Liang. Melihat bahwa Lin Long benar-benar memiliki kekuatan kelas 2 tingkat ke-9, Sun Liang mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, sungguh mengejutkan bahwa kamu memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Kalau begitu, aku akan bertarung denganmu. Setelah mengatakan ini, Sun Liang segera keluar. Melihat dia keluar, Lin Long mengeluarkan pedang panjangnya. Sun Liang juga mengeluarkan pedang panjangnya. Pertama, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan teknik pedang ular cekatan milikku. Setelah mengatakan ini, Sun Liang langsung menggunakan teknik pedang ular cekatan untuk menyerang Lin Long. Adapun Lin Long, dia juga menggunakan teknik pedang ular cekatan untuk menghadapinya. 1696 Keduanya dengan cepat bertukar lebih dari selusin gerakan, tetapi keduanya seimbang dalam hal ranah dan ilmu pedang. Oleh karena itu, setelah lebih dari selusin gerakan, mereka masih menemui jalan buntu. Anak ini, selain wilayahnya, sebenarnya bisa menguasai teknik pedang ular roh hingga tingkat seperti itu. Sungguh mengejutkan, tidak ada yang tahu di mana Elefe Gon Yi menemukan penolong seperti itu. Melihat Lin Long, Ye Feng dan yang lainnya dari keluarga Ye tentu saja terkejut. Namun, ia tidak menyangka Sun Liang akan kalah karena Sun Liang belum menggunakan kartu asnya. Setelah beberapa gerakan lagi, Sun Liang memaksa Lin Long mundur dengan gerakan yang ganas dan kemudian mundur beberapa langkah. Nak, pencapaianmu dalam teknik pedang ular roh mengejutkanku, tapi kamu bukan tandinganku. Aku akan memberitahumu kekuatan binatang buas, kata Sun Liang. Saat dia berbicara, Sun Liang mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Lin Long. Sun Liang tampaknya memiliki cara yang lebih kuat, pikir Lin Long dalam hati. Hai. Sesaat kemudian, pedang panjang di tangan Sun Liang tiba-tiba bergetar, dan setelah itu, sesosok hantu muncul di belakang Sun Liang. Itu adalah bayangan ular hitam. Begitu hantu ini muncul, aura Sun Liang langsung menjadi lebih kuat. Oh tidak, Sun Liang ini telah menguasai bakat asal binatang buas. Pada saat ini, Elefe Gon Yi, yang berada di belakang Lin Long, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah ini bakat binatang buas ganas? Lin Long berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa jika seseorang melahap garis keturunan bakat binatang buas ganas, mereka dapat memperoleh dua jenis bakat binatang buas ganas. Salah satunya adalah bakat budidaya, dan yang lainnya adalah bakat asal. Bakat budidaya digunakan dalam budidaya, dan bakat asal seperti Sun Liang dihadapannya, yang secara langsung dapat membuat aura binatang buas muncul di tubuhnya. Dengan cara ini, kekuatannya secara alami akan meningkat. Tentu saja, Cultivation talent lebih mudah didapat, namun origin talent sangat sulit didapat. Karena itu pula kedua adik laki-laki Sun Liang tidak menguasainya. Hanya Sun Liang yang bisa. He he, percuma saja kalau kamu mengetahuinya. Anak ini belum menguasai bakat binatang buas ganas, jadi dia sama sekali bukan tandinganku. Sun Liang terkekeh. Begitu dia mengatakan itu, dia langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lin Long buru-buru menyapa dengan pedangnya. Bang! Kekuatan itu menghantam, membuat suara teredam, dan kemudian Lin Long langsung dikirim terbang dengan pedang. Kekuatan lawannya meningkat pesat. Bagaimana dia masih bisa menjadi tandingannya? Bagaimana menurutmu? Apakah aku benar? Sun Liang mau tidak mau merasa senang saat melihat Lin Long dikirim terbang. Yang mengejutkan, Lin Long berdiri dengan goyah pada saat berikutnya. Hem, kemampuanmu dalam menerima pukulan cukup kuat. Sun Liang terkejut. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata dengan dingin, saya tidak percaya kamu bisa menahan banyak serangan saya. Saat dia berbicara, Sun Liang menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Pedang Ki menyerang sekali lagi, dan Lin Long terlempar sekali lagi. Tuan Mudalin, Lu Yue berteriak ketakutan saat melihat penampilan Lin Long. Dia segera bergegas keluar. Bukan hanya dia, Paman Ming dan Xiao Qin juga bergegas keluar. Namun, sebelum mereka bisa mencapai sisi Lin Long, seseorang dari keluarga Ye telah menghentikan mereka. Jika kamu ingin menyelamatkan bocah itu, kamu harus melewati kami terlebih dahulu, salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Untuk sesaat, Elefe Yue dan yang lainnya bertarung dengan pihak lain. Saat ini, Sun Liang langsung bergegas menuju Lin Long. Takut Sun Liang akan membunuh Lin Long, Elefe Gon Yi segera bergegas mendekat. Namun, dia tidak bisa menghentikan Sun Liang sama sekali karena Ye Feng berdiri di depannya. Keduanya langsung mulai berkelahi. Segera, anggota keluarga Elefe lainnya juga bergegas mendekat. Tak lama kemudian, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Saat ini, Sun Liang telah tiba di depan Lin Long. Melihat Lin Long akan mati di bawah pedang Sun Liang kapan saja, Elefe Gon Yi dan yang lainnya secara alami terbakar kecemasan. Namun, mereka diblokir oleh keluarga Ye dan tidak punya cara untuk menyelamatkan Lin Long. Nak, bakatmu benar-benar luar biasa. Jika aku melepaskanmu hari ini, kamu pasti akan melampauiku di masa depan. Jadi, untuk menghilangkan masalah di masa depan, aku akan memotong kedua tanganmu untuk sementara. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk kedua adik laki-lakiku. Saat dia berbicara, Sun Liang mengambil langkah ke depan dan pedang di tangannya langsung menebas lengan kiri Lin Long. Ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata Sun Liang, semua orang dari keluarga Elefe menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba bergerak. Awalnya, dia terlihat terluka, tapi dia sebenarnya dengan cepat menyerang Sun Liang dengan pedangnya. Sun Liang buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir, tapi karena terlalu mendadak, dia tidak bisa menghentikan pedang Lin Long. Dada kirinya langsung tertusuk pedang Lin Long. Kamu, kenapa kamu tidak terlihat terluka? Sun Liang berkata dengan tidak percaya sebelum dia meninggal. Menurutnya, Lin Long yang sudah dua kali diserangnya seharusnya terluka parah dan tidak bisa membalas. Siapa sangka dia sepertinya tidak terluka dan bahkan bisa menyerang dengan pedang seperti itu? Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Yang lain yang hadir juga terkejut. Mereka baru saja melihat Lin Long dirobohkan dua kali. Jika itu adalah orang biasa, bagaimana mereka masih bisa berdiri? Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia mencabut pedangnya. Begitu pedangnya dicabut, Sun Liang pun tewas. Melihat Sun Liang dibunuh olehnya, Lin Long menghela nafas lega. Secara alami, dia, yang memiliki teknik tubuh, terluka, tetapi tidak mungkin dia terluka sampai dia tidak bisa bergerak. Semuanya barusan hanyalah akting. Itu membuat Sun Liang ceroboh. Melihat Sun Liang benar-benar tertipu olehnya, dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang dari keluarga LF bersorak. Sun Liang, orang paling berkuasa di sisi lain, telah mati, dan Lin Long masih hidup. Tentu saja, peluang keluarga LF mereka sangat besar. Yang membuat mereka semakin bahagia adalah Lin Long ikut bertempur. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak mengalami cedera serius. Dalam hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak berurusan dengan keluarga Ye? Ye Feng, kamu sudah selesai. LF Gon Yi bahkan berkata dengan gembira. Apa lagi yang bisa Ye Feng katakan? Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertarung dengan LF Gon Yi. Namun, yang membuatnya tertekan adalah di saat berikutnya, Lin Long justru bergegas ke arahnya. Lin Long sendiri bukanlah tandingan Ye Feng, apalagi dengan LF Gon Yi. Oleh karena itu, Lin Long hanya membutuhkan satu gerakan untuk menjatuhkan Ye Feng ke tanah. Begitu Ye Feng jatuh ke tanah, orang-orang dari keluarga Ye tidak tega untuk terus berjuang. Hanya dalam waktu singkat, mereka semua dikalahkan oleh orang-orang dari keluarga LF. Setelah menjatuhkan Ye Feng, LF Gon Yi segera melangkah maju dan bertanya, Ye Feng, keluarga LF kami memiliki hubungan yang baik denganmu. Kami tidak pernah menyerang keluarga elfmu. Mengapa kamu menyerang keluarga LF kami? Huff! Ye Feng mendengus dingin. Kamu tidak akan mengatakannya. LF Gon Yi mencibir, lalu mengangkat pedangnya dan memotong lengan kanan Ye Feng yang memegang pedang. Ah! Ye Feng segera menjerit. LF Gon Yi, kamu kejam sekali, kata Ye Feng dengan wajah pucat. Aku kejam, bagaimana saya bisa kejam, jika bukan karena Tuan Mudalin yang mengalahkanmu kali ini, akulah yang akan dipotong lenganku. LF Gon Yi berkata dengan dingin. Setelah jeda singkat, dia berteriak lagi, bicaralah, kenapa? Takut pedang panjang LF Gon Yi akan menebas lagi, Ye Feng buru-buru berkata, apalagi yang bisa terjadi. Tentu saja untuk mencaplok keluarga LF Anda. Jika kami dapat menjatuhkan keluarga LF Anda, keluarga Ye kami akan menjadi penguasa Zou Selatan. Kita tidak perlu peduli dengan wajah siapapun sama sekali. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu, LF Gon Yi. Tidak kusangka aku, LF Gon Yi, memperlakukanmu sebagai saudara. LF Gon Yi mengerutkan kening. Setelah menanyakan alasannya, dia langsung meminta seseorang untuk mengikat Ye Feng. Setelah itu, LF Gon Yi buru-buru menoleh ke Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga LF kami akan tamat hari ini. Tuan Mudalin, apakah kamu terluka? Pada saat ini, LF Yue juga berjalan mendekat dan bertanya dengan wajah penuh perhatian. Aku baik-baik saja, hanya sedikit terluka. Lin Long tersenyum. Melihat Lin Long baik-baik saja, LF Yue dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah menjatuhkan orang-orang dari keluarga Ye, LF Gon Yi secara alami mencaplok seluruh keluarga Ye. Kemudian, LF Gon Yi menemukan kesempatan untuk datang ke sisi Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, bisakah Anda membiarkan keluarga LF kami tinggal? Lin Long begitu kuat sehingga jika dia tinggal di keluarga LF, mereka tidak perlu takut akan masalah sama sekali. Setelah jeda singkat, LF Gon Yi berkata, Jika kamu tetap tinggal, aku bersedia menikahkan putriku denganmu. Dia adalah putriku satu-satunya, dan di masa depan, keluarga LF akan menjadi milikmu. Tuan LF, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan, jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini. Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia ingin menjadi lebih kuat sesegera mungkin dan kembali ke benua Yongzu, jadi dia secara alami tidak bisa tinggal di keluarga LF. Jadi begitu, LF Gon Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat menyesal. Namun, dia tidak mempersulit Lin Long, dan berkata, Karena itu masalahnya, maka saya berharap perjalanan Tuan Muda Lin lancar. Lin Long, yang sudah memutuskan untuk pergi, mendatangi LF Yue. Tuan Muda Lin, melihat Lin Long, wajah LF Yue penuh kegembiraan. Nona LF, saya akan meninggalkan kota Nanzu nanti, jadi saya datang untuk memberi tahu Anda. Kata Lin Long. Kamu akan pergi secepat ini. LF Yue langsung terkejut. Tuan Muda Lin, Anda setidaknya harus tinggal beberapa hari lagi. Xiao Qin mau tidak mau berkata. Tidak perlu, Lin Long tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, Saya akan langsung pergi ke sekte dan yang kali ini. Jika Anda menemui masalah di masa depan, Anda dapat mencari saya di sana. Baiklah, Tuan Muda, berhati-hatilah. Melihat Lin Long telah mengambil keputusan, LF Yue tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Setelah mengucapkan satu kalimat lagi, Lin Long berbalik dan pergi. Huh, aku penasaran kapan aku bisa bertemu Tuan Muda Lin lagi. Melihat sosok Lin Long yang pergi, Xiao Qin hanya bisa menghela nafas. Xiao Qin, apakah kamu lupa apa yang Tuan Muda Lin katakan tadi? Lebih baik kita tidak pernah bertemu Tuan Muda Lin lagi. Kata LF Yue. Ah, itu benar. Berpikir bahwa jika mereka bertemu Lin Long lagi, itu akan terjadi ketika keluarga LF mereka dalam bahaya. LF Yue menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Setelah meninggalkan kota Nanzu, Lin Long langsung menuju sekte dan yang. Sekte dan yang berada di arah kota Fuan. Ketika dia tiba di kota Fuan, Lin Long melakukan perjalanan ke pasar untuk melihat apakah ada bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil kekuatan energi. Dia tidak memiliki banyak pil kekuatan energi. Jika dia menggunakan semuanya, dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia secara alami datang untuk mencari bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil kekuatan energi. Namun, yang membuat wajahnya berubah jelek adalah bahkan setelah mencari di seluruh alun-alun pasar kota Fuan, dia masih tidak dapat menemukan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil kekuatan. Mungkinkah tidak ada bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil kekuatan energi di dunia ini? Lin Long mau tidak mau mengerutkan alisnya. Setelah berpikir sejenak, dia langsung bertanya kepada pemilik toko tentang dua bahan utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan energy force pil. Yang membuatnya tertekan adalah pemilik toko belum pernah mendengar tentang kedua bahan tersebut. Saat ditanya tentang bahan lainnya, pemilik toko juga tidak tahu apa-apa. Kemungkinan besar tidak ada materi seperti itu. Sekalipun ada, jumlahnya sangat langka dan tidak layak digunakan untuk menyempurnakan pil kekuatan energi. Lin Long mengerutkan alisnya. Tampaknya pil kekuatan energi tidak bisa digunakan dengan santai. Lin Long membuat keputusan seperti itu. Setelah itu, dia meninggalkan kota Fuan dan melanjutkan perjalanannya ke Sekte dan Yang. Apa yang tidak dia duga adalah setelah meninggalkan kota Fuan, sebenarnya ada tiga orang yang mengikuti di belakangnya. Sepertinya dia baru saja mengungkapkan kekayaannya. Selain itu, orang-orang ini tidak merasakan aura buruk apapun darinya, jadi mereka langsung mengikutinya, berpikir bahwa mereka bisa memanfaatkannya. Lin Long berpikir dalam hati. Mengetahui bahwa ini bukanlah tempat untuk menghadapi mereka, dia terus berjalan ke depan. Ketika dia sudah agak jauh dari kota Fuan, tiga orang di belakangnya tidak dapat menahan diri lagi dan langsung bergegas mengepung Lin Long. Ketiga orang ini adalah tiga pemuda. Orang yang memimpin memiliki bekas luka di wajahnya dan tampak seperti iblis. Bocah, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarkan semua barang berharga yang ada padamu. Pada titik ini, dia menatap tangan kiri Lin Long. Saat berikutnya, dia sangat gembira. Lepaskan cincin spasialmu. Hanya cincin spasial saja sudah bernilai banyak uang. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia awalnya mengira Lin Long hanya sedikit kaya. Siapa sangka Lin Long sebenarnya adalah seekor domba kecil yang gemuk? Bagaimana jika aku tidak mengambilnya? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Jangan mengambilnya. Anda akan mendapat masalah jika tidak mengambilnya. Jika kamu tidak mengambilnya, setidaknya kami akan memotong salah satu tanganmu. Dua orang lainnya segera mulai mengancamnya. Anda salah. Lin Long menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke salah satu dari mereka. Cek-cek, kamu masih berani menyerang. Mereka bertiga mencibir. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi jelek. Ini karena pukulan Lin Long tidak lemah sama sekali. Dengan, ledakan, orang yang diserang oleh Lin Long dikirim terbang. Setelah jatuh ke tanah, dia pingsan. Berat, kamu mendekati kematian. Dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani meremehkan Lin Long. Semuanya menghunus pedangnya. Adapun Lin Long, dia mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya ke arah mereka berdua. Setelah Lin Long melancarkan serangan ini, mereka berdua menyadari bahwa mereka telah menendang lempengan besi. Ini karena Lin Long sebenarnya menggunakan teknik pedang ular roh. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Setelah beberapa serangan, Lin Long langsung menjatuhkan mereka berdua ke tanah. Keduanya hanyalah Beastmaster kelas 1 tingkat menengah. Tentu saja, kekuatan Lin Long saat ini mirip dengan mereka. Alasannya adalah karena Lin Long telah meminum pil energi level 3. Pil energi level 4 tidak banyak, dan ketiganya tidak kuat, jadi Lin Long meminum pil energi level 3. Pil energi level 3 hanya dapat mie kekuatan Beastmaster kelas 1 tingkat menengah. Namun, alam ini, ditambah dengan teknik pedang ular roh, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi ketiganya. Kakak, tolong selamatkan kami. Kedua orang yang terjatuh ke tanah buru-buru memohon ampun. Mereka mengira Lin Long hanyalah orang biasa. Mereka tidak mengira dia akan menjadi Beastmaster kelas 1 tingkat menengah. Mereka tidak menyangka Lin Long bisa menggunakan teknik pedang ular roh. Kami, kami akan memberikan semua yang kami miliki. Saat dia berbicara, pemuda dengan bekas luka di wajahnya mengeluarkan cincin luar angkasa. Yah, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Setelah mengambil cincin luar angkasa pihak lain, Lin Long mengangguk. Berpikir bahwa Lin Long akan membiarkan mereka pergi, mereka berdua langsung sangat gembira. Terima kasih, kakak. Sebelum mereka selesai berbicara, pedang panjang di tangan Lin Long melintas. Saat berikutnya, orang di sebelah Scarface menjerit. Tenggorokannya langsung dipotong oleh pedang Lin Long. Kakak, kakak, situasi ini membuat Scarface gemetar. Bukankah kamu sangat galak? Kenapa kamu begitu penakut? Lin Long mau tidak mau bertanya. Kakak, aku salah. Scarface langsung terisak. Aku bisa melepaskanmu. Bawa aku ke sekte dan yang. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Scarface buru-buru berkata. Ayo pergi dan bunuh yang lain dulu. Lin Long menunjuk ke arah yang tidak sadarkan diri. Meski yang satu lagi adalah bawahannya, Scarface hanya bisa berjalan mendekat dan menghabisinya dengan pedang. Selanjutnya, dia buru-buru membawa Lin Long ke sekte dan yang. Tentu saja lebih baik memiliki seseorang yang mengetahui jalannya daripada menemukannya sendiri. Karena itu, Lin Long untuk sementara menyelamatkan nyawa Scarface. Setelah menghabiskan lebih dari dua hari, mereka akhirnya sampai di puncak gunung tempat sekte dan yang berada, puncak dan yang. Yang mengejutkannya adalah sepertinya dia tiba pada waktu yang tepat. Di kaki puncak dan yang, sekte dan yang jelas sedang merekrut murid. Ada dua antrean panjang di depan murid sekte dan yang. Kakak, itu di sana. Saat ini, Scarface juga menunjuk ke garis. Kamu telah bekerja keras. Lin Long mengangguk. Kakak, inilah yang harus aku lakukan. Scarface berkata dengan penuh semangat. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah jelek karena pedang panjang di tangan Lin Long telah menebas tenggorokannya. Karena tempat ini relatif jauh dari murid-murid sekte dan yang, dia tidak merasakan siapapun dengan rasa ilahi yang kuat, jadi dia tidak khawatir ketahuan. Orang-orang seperti Scarface telah menyakiti entah berapa banyak orang, jadi Lin Long tentu saja tidak punya keraguan untuk membunuhnya. Setelah membunuh Scarface, dia berjalan menuju orang lain. Segera, dia mengikuti di belakang mereka dalam barisan. Namun, wajah Lin Long berkedut ketika dia melihat orang-orang yang mengantri karena pada dasarnya mereka berusia 11 atau 12 tahun. Tampaknya dia adalah satu-satunya orang seusianya. Jelas sekali bahwa usia 11 atau 12 tahun adalah usia terbaik untuk memasuki sekte untuk berkultivasi, dan orang-orang seperti dia berada di pihak yang lebih tua. Tak lama kemudian, akhirnya tiba gilirannya. Jika kamu ingin menjadi murid sekte kami, kamu harus memiliki bakat terlebih dahulu. Kapan terakhir kali kamu menguji bakatmu? Jika dalam waktu setengah tahun, kamu tidak perlu mengikuti tes lagi. Seorang murid sekte dan yang memandangnya dan berkata. Terakhir kali saya mengikuti tes itu dua tahun lalu. Lin Long dengan santai mengarang cerita. Begitukah? Baiklah kalau begitu, daftarkan namamu di sini dan pergi ke tempat latihan sekte untuk menguji bakatmu besok pagi, kata murid itu. Lin Long segera mendaftarkan namanya, dan pihak lain memberinya token dengan tulisan, sekte dan yang tertulis di atasnya. Bawakan saja token ini besok, kata pihak lain. Lin Long pergi setelah menerima token itu. Dia baru tiba di sekte dan yang keesokan paginya. Dengan token di tangannya, dia tiba di lapangan pelatihan sekte dan yang tanpa hambatan apapun. Sekilas, ada lebih dari 300 orang yang mengikuti tes di seluruh bidang pelatihan. Satu jam kemudian, seorang lelaki tua berjalan ke panggung yang dibangun di tengah lapangan latihan. Tes bakat resmi dimulai. Selanjutnya mereka yang saya panggil namanya akan naik ke panggung untuk tes, kata lelaki tua itu. Li Meng. Segera, dia memanggil sebuah nama. Mendengar nama tersebut, seorang pemuda berusia 11 atau 12 tahun langsung berjalan menuju tempat latihan. Pemuda itu kemudian berjalan menuju batu yang berada di tengah lapangan latihan. Tak perlu dikatakan lagi, batu ini adalah batu bakat yang digunakan untuk menguji bakat seseorang. Ayo, minum ramuan ini dulu. Orang tua itu menunjuk ke salah satu gelas air yang diletakkan di samping batu bakat. Batu bakat itu terbuat dari bahan khusus. Hanya dengan meminum ramuannya, batu bakat tersebut dapat menguji apakah orang yang diuji memiliki bakat atau tidak. Inilah yang dikatakan Xiao Qin pada Linlong sebelumnya. Pemuda itu segera mengambil cangkir ramuan itu dan meminumnya. Setelah beberapa napas, lelaki tua itu berkata kepadanya, Baiklah, kamu bisa meletakkan tanganmu di atas batu bakat. Pemuda itu melakukan apa yang diperintahkan dan meletakkan tangannya di atas batu bakat. Jika seseorang memiliki talenta, maka talent stone tersebut akan memancarkan empat warna yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Biasanya, itu berhubungan dengan talenta tingkat dewa, tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Jika seseorang tidak memiliki bakat, batu bakat tidak akan memancarkan cahaya apapun. Jelas sekali bahwa pemuda bernama Limeng tidak memiliki bakat karena setelah dia meletakkan tangannya di atas batu bakat tersebut, batu bakat tersebut tidak bereaksi sama sekali. Sayang sekali kamu tidak punya bakat, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Pemuda bernama Limeng berjalan menyusuri lapangan latihan dengan ekspresi muram. Selanjutnya, Fang Yuan, orang tua itu segera berkata. Mengikuti harimau itu, seorang pemuda lainnya berjalan ke tempat latihan. Pemuda ini juga tidak memiliki bakat. Setelah menguji sepuluh orang secara berturut-turut, hanya satu batu bakat pemuda yang memancarkan lampu hijau. Bakat tingkat rendah. Anda bisa memasuki sekte luar dari sekte dan yang kami. Orang tua itu mengangguk. Pemuda itu tentu saja gembira. Saya ingin tahu apakah saya memiliki bakat. Linlong berpikir dalam hati. Meskipun dia sangat berbakat di benua Yongsu dan benua Chautixkai, ini adalah dunia yang tidak dia pahami. Tentu saja dia khawatir. Jika dia tidak punya bakat, itu akan merepotkan. Linlong berpikir dalam hati. Jika dia tidak memiliki bakat, dia tidak akan bisa berkultivasi. Akan sangat sulit menjadi ahli di dunia ini. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mendapatkan darah Phoenix sejati dan kembali ke benua Yongsu. Setelah satu jam, akhirnya nama Linlong muncul. Linlong segera berjalan ke tempat latihan. Melihat Linlong berjalan, lelaki tua di lapangan latihan itu mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa dia tidak terlalu memikirkan Linlong yang lebih tua. Setelah meminum secangkir ramuan, Linlong meletakkan tangannya di atas batu bakat di depannya. 1698 Segera, talent stone-nya bersinar terang. Namun, ekspresi Linlong berubah jelek karena itu adalah tingkat bakat terendah, hijau. Dengan kata lain, bakatnya berada pada level terendah. Linlong mengerutkan kening. Bakat tingkat rendah. Anda bisa memasuki sekte luar sekte dan yang kami. Orang tua itu menganggup dan mengatakan hal yang sama lagi. Setelah menghabiskan waktu lebih dari dua jam, akhirnya ujian berakhir. Totalnya, ada lebih dari 50 orang yang telah mengaktifkan bakat bawaannya. Kebanyakan dari mereka memiliki talenta tingkat rendah. Hanya tiga dari mereka yang memiliki bakat tingkat menengah. Tidak ada satupun talenta tingkat tinggi. Ada pun talenta ilahi, tidak ada satupun. Orang tua di atas panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika melihat ini. Jelas sekali dia tidak puas dengan hasilnya. Hanya mereka yang telah mengaktifkan bakatnya yang dapat memasuki sekte dan yang kami dan menjadi murid sekte luar. Mereka yang tidak lulus, Anda dapat kembali sekarang. Orang tua itu melihat ke arah kerumunan dan berkata. Mendengar hal tersebut, mereka yang tidak lulus hanya bisa pergi dengan menyesal. Kalian semua, ikuti kakak senior kalian di bawah untuk mencari tempat tinggal. Mengenai spesifiknya, seseorang akan mengaturnya besok. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi. Beberapa murid sekte dan yang membawa kelompok yang terdiri dari 50 orang ke sebuah rumah di sekte dan yang untuk tinggal. Di luar puncak dan yang, sebagian besar orang yang tinggal di sana adalah murid sekte luar. Hanya ketika mereka masuk lebih dalam barulah mereka melihat murid sekte dalam. Setelah bermalam, seseorang memanggil mereka untuk berkumpul di ruang kosong di tengah rumah keesokan harinya. Seorang pria parubaya berdiri di depan mereka. Setelah melirik mereka beberapa kali, dia berkata, Namaku Huang Ling. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi gurumu. Tuan Huang, semua orang langsung menyapa dengan hormat. N, Huang Ling menganggup puas dan berkata, Karena kamu diketahui memiliki bakat, sekte pasti akan membiarkanmu mengkonsumsi garis keturunan binatang buas. Namun, karena jumlah garis keturunan binatang buas yang sedikit, kamu harus mengantri. Tentu saja tentu saja, keempat murid dengan bakat menengah itu berbeda. Mereka lebih berbakat dari kalian semua, jadi mereka memenuhi syarat untuk mengkonsumsi garis keturunan binatang buas terlebih dahulu. Mereka memenuhi syarat untuk mengkonsumsi garis keturunan binatang buas terlebih dahulu. Keempat orang itu tentu saja sangat gembira saat mendengar itu. Huang Ling melanjutkan, empat murid yang diuji dengan bakat menengah kemarin, keluar. Nanti, Anda akan mengikuti saya ke sekte dalam untuk mengumpulkan garis keturunan binatang buas. Terima kasih Tuan. Mereka berempat berkata dengan gembira. Tentu saja, jika Anda memiliki cukup poin, Anda juga dapat membeli garis darah binatang ganas di sekte tersebut. Namun, dengan kemampuan Anda, jika Anda tidak dapat merangsang bakat kultifasi Anda, aku khawatir kamu bahkan tidak punya cukup poin untuk membeli garis keturunan binatang ganas ketika kamu sudah tua. Kata Huang Ling. Tuan, bisakah kita membelinya dengan uang? Seseorang bertanya. Itu tidak akan berhasil. Aturan sekte menyatakan bahwa Anda harus menggunakan poin untuk membelinya. Selain itu, poin tidak dapat ditukar, jadi jangan berpikir untuk membeli poin dari orang lain. Huang Ling menjelaskan. Apakah begitu? Mendengar perkataannya, beberapa orang mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Jelas sekali, semua keluarga ini punya sejumlah uang. Baiklah, kalian tunggu di sini. Kalian berempat, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Huang Ling memimpin empat talenta kelas menengah ke dalam sekte dalam. Melihat mereka berempat pergi, para murid secara alami merasa iri dan cemburu. Sepertinya mereka harus menunggu beberapa saat. Namun, mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Lin Long mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Sebelumnya, dia telah mencari tahu di alun-alun pasar kota Fuan, namun dia menemukan bahwa tidak ada garis keturunan binatang ganas yang dijual. Bahkan jika ada, dia tidak mampu membelinya mengingat harga dari garis darah binatang ganas. Saat dia sedang berpikir, sebuah suara datang dari samping. Kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Lin Long menoleh dan menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Di antara 50 orang, Lin Long tampaknya yang tertua. Sedangkan untuk pemuda ini, dia menduduki peringkat kedua. Yang lainnya semuanya lebih muda dari mereka berdua. Nama keluargaku Lin, dan namaku Long. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku, nama keluargaku Guo, dan namaku Tizu. Pihak lain berkata dengan hormat. Guo Tizu, ya, Lin Long menganggupkan kepalanya. Meskipun pihak lain bernama Tizu, dia tidak terlihat seperti orang kayu. Pada saat ini, Guo Tizu tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Kakak Lin, apakah kamu akan dengan patuh menunggu Tuan Huang memanggil kami untuk mengumpulkan garis keturunan binatang ganas? Jika saya tidak menunggu dengan patuh, apakah ada cara lain? Lin Long mau tidak mau bertanya. Kamu tidak tahu tentang ini. Sekte dan yang adalah sekte paling kuat di sekitarnya. Mereka telah merekrut cukup banyak murid dalam setahun terakhir. Tentu saja, ini normal. Namun, sesuatu yang tidak normal telah terjadi. Jumlah garis keturunan binatang ganas semakin berkurang. Saya mendengar bahwa seorang murid yang direkrut setahun yang lalu belum mengumpulkan garis keturunan binatang ganas. Kata Guo Tizu. Oh, ada hal seperti itu. Lin Long tidak bisa tidak terkejut. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Bahkan jika itu tidak benar, itu tidak jauh dari kebenaran. Singkatnya, Anda hanya perlu tahu bahwa ada lebih banyak orang daripada keturunan binatang ganas. Jika kita menunggu dengan patuh, saya khawatir kita harus menunggu lama. Sebelum giliran kita, terlebih lagi, seperti yang Anda lihat, mereka yang memiliki talenta luar biasa akan memiliki lebih banyak peluang. Kata Guo Tizu. Karena kamu bilang begitu, apakah kamu punya cara lain? Lin Long bertanya. Banyak orang yang mengetahuinya. Kata Guo Tizu. Oh, setiap mentor akan memiliki sejumlah keturunan binatang ganas pada waktu tertentu. Dengan otoritasnya, dia dapat memilih yang dia suka dan membiarkan orang-orang itu memiliki kesempatan untuk mengumpulkan keturunan binatang ganas terlebih dahulu. Jika seseorang memberinya manfaat, dia secara alami akan memberi orang itu kesempatan terlebih dahulu. Guo Tizu merendahkan suaranya saat mengatakan itu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lin Long mengerutkan kening. Tentu saja, saya punya teman yang memasuki sekte dan yang setengah tahun sebelum saya. Dia menggunakan metode ini untuk mengumpulkan garis keturunan binatang ganas terlebih dahulu dan berhasil mi bakat budidayanya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu. Kata Guo Tizu. Jika itu masalahnya, mengapa kamu memberitahuku tentang ini? Jika kamu diam-diam menyuap Tuan Huang, bukankah tidak akan ada orang sepertiku yang bisa bersaing denganmu? Lin Long bertanya. Ahem, sejujurnya, aku tidak punya banyak uang. Aku ingin kamu membantuku sedikit, jadi aku sudah memberitahumu tentang metode ini, kata Guo Tizu dengan canggung. Lalu kenapa kamu begitu yakin aku akan membantumu? Dan kenapa menurutmu aku punya uang? Lin Long tidak bisa tidak menilai dia. Kakak Lin, meskipun aku lebih muda darimu, aku cukup pandai membaca orang. Aku yakin jika kamu punya uang, kamu pasti akan membantuku. Tentu saja, jika kamu tidak membantuku, maka saya hanya bisa menyalahkan kesialan saya. Adapun fakta bahwa Anda punya uang, saya tahu dari temperamen Anda bahwa Anda bukan tipe anak yang tidak punya uang. Anak-anak yang tidak punya uang adalah seperti beberapa orang di sana. Saat dia berbicara, Guo Tizu menunjuk ke beberapa pemuda tidak jauh dari situ. Para pemuda itu tampak takut pada orang asing, dan mereka mengenakan pakaian biasa. Aku tidak menyangka kamu begitu berpengalaman di usia semuda ini, Lin Long mau tidak mau berkata. Kaka Lin, sejujurnya, saya telah tinggal di kota Fuan sejak saya masih muda. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa berkultivasi selama sisa hidup saya. Siapa yang tahu bahwa saya akan dapat merangsang bakat saya? Kali ini, kata Guo Tizu. Melihat Guo Tizu tidak berbohong, Lin Long mengangguk. Baiklah, jika memungkinkan, aku akan membantumu. Akan sulit baginya untuk membeli garis keturunan binatang buas dengan uang yang dimilikinya, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memulihkan seorang guru. Terima kasih, kakak Lin. Kakak Lin, jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Kata Guo Tizu sambil menepuk dadanya. Baiklah, menurutmu bagaimana kita harus menyuap tuan huang, dan berapa banyak uang yang harus kita ambil? Lin Long bertanya. Menurut kata teman saya, setiap orang hanya perlu mengeluarkan 10 ribu Chang Cloud Coins, kata Guo Tizu. Begitukah, Lin Long mengangguk dan bertanya, berapa banyak yang kamu punya? Aku, aku masih kekurangan 2 ribu Chang Cloud Coins, kata Guo Tizu buru-buru. Baiklah, saya akan membantu Anda membayar 2 ribu Chang Cloud Coins, kata Lin Long. Terima kasih, kakak Lin. Guo Tizu segera menitikkan air mata rasa terima kasih. Lin Long kemudian berkata, semakin cepat uang diberikan, semakin baik. Tetapi tampaknya tuan huang tidak akan datang hari ini, jadi mari kita cari kesempatan untuk membayarnya besok. Baiklah, Lin Long mengangguk. Segera, itu adalah hari berikutnya. Pada waktu yang sama keesokan paginya, Huang Ling mengumpulkan mereka kembali. Sementara kamu menunggu, aku akan mengajarimu seni bela diri sekte luar sekte dan yang, telapak tangan penghancur tablet, kata Huang Ling. Kemudian, dia mulai menjelaskan formula dari tablet Satering Palem. Seni bela diri sekte luar, seperti namanya, adalah seni bela diri yang dapat dilatih bahkan tanpa mengaktifkan bakat kultivasi seseorang. Meskipun seni bela diri ini tidak dapat digunakan melawan binatang buas, masih mudah untuk menghadapi orang biasa. Di kota Nanzu, ada beberapa orang biasa di keluarga Lu yang menguasai seni bela diri sekte luar ini. Karena Lin Long bisa menggunakan pil peningkatan energi, dia tentu saja tidak tertarik dengan seni bela diri ini. Namun, karena dia tidak punya pekerjaan lain saat ini, dia memutuskan untuk merenungkan nyanyian ini. Dengan pengalamannya, ia dengan mudah menguasai formula tablet Satering Palem. Walaupun telapak penghancur Tugu ini merupakan ilmu bela diri sekte luar, namun tidak akan mudah bagi kalian semua untuk menguasainya. Oleh karena itu, sebelum bakat kultivasi kalian terbangun, sebaiknya kalian berlatih dengan patuh. Jika ada di antara kalian yang bisa kuasai, bahkan jika kamu tidak membangkitkan bakat kultivasimu setelah mengkonsumsi garis keturunan binatang buas, kamu masih bisa menjadi murid sekte luar abadi dari sekte dan yang kami, kata Huang Ling. Tuan Huang, menurut apa yang Anda katakan, jika kami gagal mengaktifkan bakat kultivasi kami setelah mengonsumsi garis darah binatang buas, kami akan dikeluarkan dari sekte. Seseorang bertanya dengan cemas setelah mendengar kata-kata Huang Ling. Tentu saja, masing-masing dari kalian akan memiliki paling banyak dua peluang. Jika kalian tidak dapat mengaktifkan bakat kultivasi kalian setelah dua kesempatan, dan jika kalian tidak dapat menguasai telapak monumen penghancur, sekte akan langsung mengusir kalian, Huang Ling berkata dengan wajah serius. Setelah mendengar kata-katanya, mereka yang meremehkan tablet Satering Palem tidak lagi berani meremehkannya. Mereka semua mulai mempelajari rumus tersebut dengan rajin. Bahkan Guo Tizu pun melakukan hal yang sama. Huang Ling mau tidak mau menganggupkan kepalanya puas saat melihat ekspresi murid-muridnya. Tablet telapak tangan penghancur ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Biasakan dirimu dengan rumusnya selama tiga hari. Tiga hari kemudian, aku akan mengajarimu cara menggunakannya, kata Huang Ling. Ya, para murid menjawab serempak. Baiklah, pelajari dengan cermat. Huang Ling berbalik dan berjalan menuju sebuah rumah di belakangnya. Itu adalah rumah yang disiapkan khusus untuk tempat istirahat Huang Ling. Dekorasi di dalamnya jauh lebih baik daripada dekorasi para murid. Setelah beberapa saat, Linlong dan Guo Tizu berjalan bersama menuju rumah Huang Ling. Mereka segera sampai di luar rumah Huang Ling. Apa yang kalian berdua inginkan? Suara Huang Ling terdengar dari dalam. Kami tidak begitu memahami beberapa bagian rumusnya, jadi kami datang untuk bertanya kepada guru, kata Linlong. Tentu, masuklah, kata Huang Ling. Linlong dan Guo Tizu segera membuka pintu dan masuk. Ketika mereka masuk, mereka melihat Huang Ling duduk di kursi dengan kaki bersilang. Dia jelas mengerutkan kening saat melihat Linlong dan Guo Tizu. Linlong dan Guo Tizu jelas lebih tua dari yang lain, jadi dia tidak terlalu memikirkan mereka. Apa yang tidak kamu mengerti? Tanyakan saja, kata Huang Ling acu-ta'acu setelah melirik mereka. Linlong dan Guo Tizu masing-masing mengeluarkan kantong uang dan berjalan mendekat. Mata Huang Ling langsung berbinar saat melihat kantong uang itu. Meskipun sekte tersebut telah memerintahkan instruktur untuk tidak menerima suap dari muridnya, dia secara alami akan menerimanya di tempat di mana tidak ada yang melihat. Bagaimanapun, hal semacam ini telah menjadi kebiasaan di sekte inti yang selama periode waktu ini. Tuan, ini adalah hadiah bakti Linlong kepada guru, kata Linlong sambil menyerahkan kantong uangnya. Tuan, ini adalah hadiah bakti Guo Tizu kepada guru, Guo Tizu juga menyerahkan kantong uangnya. Kantong uang Linlong jelas jauh lebih tebal daripada milik Guo Tizu, dan alasannya tentu saja karena dia telah memasukkan beberapa ribu dolar grey cloud lagi. Guo Tizu secara alami menyadari hal ini, tetapi kekurangan uangnya ditutupi oleh Linlong, jadi dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Setelah menimbang kantong uang keduanya, Guo Tizu menganggup puas. Kalian berdua cukup bijaksana. Aku akan mengingat ini. Terima kasih, guru, Linlong dan Guo Tizu segera berkata. Dengan itu, mereka berdua pergi. Linlong tidak memiliki pertanyaan apapun mengenai Monumen Penghancur Telapak Tangan. Adapun Guo Tizu, dia telah memikirkan tentang suap selama periode waktu ini dan tidak punya waktu untuk merenungkan Monumen Penghancur Telapak Tangan. Saat mereka berdua mengatakan ingin bertanya tentang Monumen Penghancur Telapak Tangan, tidak ada yang penasaran dengan mereka ketika mereka kembali. Mereka hanya berpikir bahwa mereka memang ingin bertanya tentang Tugu Penghancur Telapak Tangan. Setelah tiga hari, Huang Ling mulai mengajari mereka cara menggunakan Monumen Penghancur Telapak Tangan. Melihat empat orang dengan talenta tingkat menengah yang telah pergi sebelumnya belum kembali, Linlong bertanya kepada Guo Tizu, apakah mereka sudah mengaktifkan bakat mereka. Meskipun mereka lebih berbakat dari kita, mereka mungkin tidak dapat membangkitkan bakat kultivasi mereka sekaligus. Alasan mengapa mereka tidak kembali mungkin karena mereka ditugaskan ke tempat lain dengan orang-orang yang memiliki bakat lebih tinggi. Bahkan jika mereka gagal sekalipun atau dua kali, peluang mereka untuk mendapatkan kembali garis keturunan binatang buas itu lebih tinggi daripada kita, kata Guo Tizu. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Di hari kelima, sebenarnya ada yang datang mencari masalah. 1699. Orang yang datang untuk mencari masalah adalah He Suan. Dia adalah salah satu dari 50 orang di sini dan satu tahun lebih muda dari Guo Tizu. Dia seperti Guo Tizu, seorang pemuda nakal yang membentuk sebuah kelompok saat dia masuk. Dia sepertinya telah mengembangkan seni bela diri sekte luar sebelumnya, begitu banyak orang yang mendengarkannya. Linlong secara alami melihat pemandangan ini, tetapi dengan kekuatan orang-orang ini, dia tidak memandang mereka sama sekali. Namun dia tidak menyangka pihak lain justru datang mencari masalah dengannya. Linlong, meskipun kamu beberapa tahun lebih tua dariku, aku tidak pernah berpikir untuk memanggilmu kakak. Tahukah kamu kenapa? kata He Suan setelah melihat Linlong dengan provokatif. Dia tidak sendirian sekarang, tapi ada beberapa pemuda yang mengikuti di belakangnya, dan dia tampak seperti kakak laki-laki. Menghadapi pemuda yang dua kepala lebih pendek darinya, Linlong sedikit terdiam. N, kenapa begitu? Linlong berkata dengan penuh minat. Secara logika, Guo Tizu seharusnya berdiri dan menegur He Suan, tetapi karena kekuatan yang ditunjukkan He Suan, Guo Tizu hanya berani bersembunyi di balik Linlong. Mengapa? Tentu saja karena Anda adalah sampah, kata He Suan. Sampah. Kamu hanya memiliki sedikit bakat di usia yang begitu tua. Jika kamu bukan sampah, lalu siapa kamu? Anda harus tahu bahwa semakin tua usia Anda, semakin sulit untuk berkultivasi di masa depan. Selain itu, Anda mungkin tidak dapat merangsang bakat kultivasi Anda, kata He Suan dengan wajah penuh arogansi. N, kamu benar. Linlong menganggup dan mengganti topik, tapi kamu di sini bukan hanya untuk memamerkan usia mudamu, kan? Tentu saja tidak. Aku datang kali ini karena aku ingin kamu mengambil semua uang yang kamu miliki. He Suan berkata dengan dingin. Mengapa He Suan tiba-tiba melakukan ini? Mungkinkah dia sudah tahu bahwa dia bisa menggunakan uang untuk menyuap Huang Ling? Linlong memiliki keraguan di dalam hatinya. Tetapi ketika dia mengingat apa yang dikatakan Guo Tizu sebelumnya, bahwa masalah ini bukanlah rahasia di sekte dan yang, dia merasa lega. Saya memang punya sejumlah uang, tetapi mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Linlong tidak bisa menahan senyum. Mengapa? Karena tinjuku lebih keras dari tinjumu. He Suan mengayunkan tinjunya dengan bangga. Dalam beberapa hari ini, dia telah mengalahkan beberapa orang yang tidak yakin padanya di depan orang-orang ini. Lalu pernahkah kamu mengira tinjuku lebih keras dari tinjumu? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Tinjumu lebih keras dari tanganku. Bagaimana mungkin, He Suan tidak bisa menahan cibiran? Biasanya, orang yang mengembangkan teknik bela diri sekte luar akan berkultifasi tanpa henti setiap hari. Jika mereka tidak melakukannya, kekuatan mereka akan melemah. Dalam tiga hari ini, He Suan belum melihat Linlong berkultifasi sama sekali. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Linlong telah menguasai teknik bela diri sekte luar? Kalau begitu kita bisa bertanding, kata Linlong sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan bersaing denganmu. Jika kalah, kamu harus menyerahkan semua uangmu. He Suan menatap Linlong dan berkata dengan dingin. Baiklah, Linlong mengangguk. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Bagaimana jika kamu kalah? Aku tersesat. Bagaimana aku bisa kalah? Tentu saja, jika aku kalah, aku akan memanggilmu kakak. Kata He Suan. Baiklah, itu kesepakatan, jawab Linlong. Setelah itu, kerumunan di sekitarnya segera mundur, memberi jalan kepada Linlong dan He Suan. Apakah kedua orang ini akan bertengkar? Saat ini, Huang Ling juga melihat pemandangan ini dari dalam ruangan. Namun, dia tidak berpikir untuk segera menghentikan mereka berdua. Bagaimanapun, hal seperti itu terlalu umum di sekte inti yang, terutama di sekte luar di mana tidak banyak aturan. Namun, dia telah menerima uang Linlong dan He Suan. Oleh karena itu, dia berencana untuk keluar pada waktu yang tepat jika Linlong tidak bisa mengalahkan He Suan. Begitu ada jarak di antara mereka, He Suan segera mengambil posisi. Linlong tahu bahwa He Suan akan menggunakan tablet satering palm. Namun, Linlong tahu bahwa He Suan tidak menggenggam telapak tangan penghancur tablet dalam sekejap. Paling-paling, dia hanya memahami 20% saja. Jelas sekali bahwa He Suan sama sekali tidak menganggap serius Linlong. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan teknik bela diri sekte luar yang dia kuasai. Hai! Pada saat berikutnya, He Suan membanting telapak tangannya ke arah Linlong dengan rawungan marah. Serangan telapak tangannya memang kuat dan bertenaga. Para pemuda di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dibandingkan dengan He Suan, He Suan terlalu lemah. Namun, saat mereka berpikir bahwa He Suan akan mampu memukul Linlong dengan serangan telapak tangan, serangan telapak tangan biasa Linlong membuat He Suan terjatuh. Bagaimana mungkin? Mengapa serangan telapak tanganmu jauh lebih kuat daripada telapak tanganku? He Suan berteriak tidak percaya saat dia bangun. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang di sekitarnya juga melebarkan matanya. Mereka tidak mengira serangan telapak tangan Linlong begitu kuat. Yang terpenting, Linlong tidak banyak berkultivasi dalam beberapa hari terakhir. Mungkinkah Linlong berbakat dalam teknik bela diri sekte luar? Huang Ling yang berada di dalam ruangan itu tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Linlong berkultivasi dalam beberapa hari terakhir. Alasan mengapa dia tercengang adalah karena Linlong telah dengan jelas memahami inti dari telapak tangan penghancur tablet. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang Ling dengan mudah. Secara alami, Linlong tidak mengonsumsi pil energi. Sebaliknya, dia mengandalkan pemahamannya sendiri tentang tablet satering palm. Linlong, aku tidak menyangka kamu akan memiliki pencapaian seperti itu dalam telapak tangan penghancur tablet. Namun, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku begitu saja. Aku telah memahami teknik bela diri sekte luar lainnya, Tinju Naga Harimau. Hesuan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Hesuan segera mengambil sikap berbeda. Tinju Naga Harimau tampaknya merupakan teknik bela diri sekte luar yang bahkan lebih kuat daripada telapak tangan penghancur tablet. Setelah mendengar kata-kata Hesuan, semua orang yang hadir langsung terkagum-kagum. Benar, Tinju Naga Harimau adalah teknik bela diri sekte luar yang bahkan lebih kuat daripada telapak tangan penghancur tablet. Hesuan berkata dengan bangga. Tapi bukankah tidak pantas menggunakan teknik bela diri sekte lain? Seseorang bertanya tanpa sadar. Kamu salah. Tinju Naga Harimau bukanlah teknik bela diri sekte luar. Ini adalah teknik bela diri sekte luar lain dari sekte inti yang kita. Hanya saja Master Huang belum punya waktu untuk mengajarkannya kepada kita, kata Hesuan. Itu benar. Tinju Naga Harimau memang merupakan teknik bela diri sekte luar dari sekte inti yang kita. Banyak pemuda yang memahami sekte inti yang setuju. Apakah itu keterampilan bela diri luar lainnya? Tapi, Hesuan, dari mana kamu mempelajarinya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Aku punya sepupu yang merupakan murid sekte dalam. Dia mengajariku Tinju Naga Harimau beberapa tahun yang lalu. Itu sebabnya aku bisa memahaminya, kata Hesuan dengan bangga. Tapi bukankah kamu dianggap sebagai murid sekte inti yang kami pada saat itu? Orang lain bertanya. Apa yang kamu tahu? Sekte kami tidak akan keberatan jika teknik bela diri sekte luar seperti ini diturunkan kepada kerabat kami. Saat dia berbicara, Hesuan dengan tajam memelototi orang yang menanyainya, menakuti orang itu hingga buru-buru menarik kembali kepalanya. Lalu, Hesuan mengalihkan pandangannya ke Linlong. Linlong, akan kutunjukkan betapa kuatnya Tinju Naga Harimau. Hesuan melayangkan pukulan ke arah Linlong. Saat pukulan ini dilempar, sebenarnya ada sedikit niat naga dan harimau, menyebabkan para pemuda di sekitarnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi heran. Bahkan Huang Ling pun terkejut. Namun, di saat berikutnya, mereka semakin tercengang. Ini karena Linlong masih dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Setelah kekuatan itu menyerang, Hesuan sekali lagi dikirim terbang. Ledakan. Hesuan memuntahkan setegup darah ketika dia mendarat di tanah. Hesuan tidak pernah mengalami cedera seperti itu. Wajahnya menjadi pucat sesaat. Tentu saja, hal yang paling tak tertahankan adalah dia kalah. B. Bagaimana tablet penghancur telapak tanganmu begitu kuat? Dia bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, itu karena aku lebih kuat darimu. Tentu saja, kamu bisa melanjutkan jika kamu tidak percaya padaku. Linlong tersenyum. Lanjutkan pantatku. Hesuan mengutup dalam hati. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Linlong dalam kondisinya saat ini? Hesuan bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang juga terkejut. Namun, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Huang Ling yang tahu bahwa Linlong telah sepenuhnya memahami tablet satering palem. Meskipun Hesuan juga telah menguasai sedikit tinju naga harimau, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Linlong? Oleh karena itu, dia secara alami dikirim terbang oleh Linlong. Apa? Kamu masih belum mengaku kalah? Linlong melanjutkan ketika Hesuan tetap diam. Hesuan, kamu kalah. Kenapa kamu tidak mengaku kalah? Guo Tizu, yang berada di belakang Linlong, angkat bicara. Aku, mengaku kalah. Hesuan berkata dengan ekspresi malu. Meski itu yang dia katakan, jelas dia tidak mengaku kalah di dalam hatinya. Panggil aku kakak jika kamu mengaku kalah. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin merendahkan dirinya ke level yang sama dengan Hesuan, tetapi dia tahu bahwa pemuda seperti Hesuan tidak akan mengambil hati jika Hesuan tidak menderita sedikitpun. Kakak laki-laki, Hesuan berkata dengan enggan. Aku tahu kamu tidak mau. Wajah Linlong menjadi dingin. Kali ini, Hesuan tidak mengatakan apapun. Linlong langsung berkata kepada Guo Tizu, Guo Tizu, maju dan pukul dia sampai dia mengaku kalah. Ini, Guo Tizu jelas sedikit takut. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan mendukungmu, kata Linlong acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Linlong, Guo Tizu mengumpulkan keberaniannya dan berjalan. Ketika dia tiba di hadapan Hesuan, dia segera mengangkat telapak tangannya. Kamu berani, Hesuan berkata dengan dingin dengan alisnya berkerut. Guo Tizu segera ragu-ragu. Guo Tizu, jika kamu bahkan tidak berani melakukan ini, jangan ikuti aku di masa depan, kata Linlong dingin. Mendengar itu, Guo Tizu langsung menamparkan wajah Hesuan. Tamparan. Bagaimana Hesuan yang terluka bisa menghindari tamparan Guo Tizu? Dia langsung ditampar oleh Guo Tizu. Setelah menamparkan Hesuan, Guo Tizu melepaskannya. Tenang, santai, 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 santai. Segera, suara tamparan terdengar. Dengan sangat cepat, Hesuan dipukuli hingga kepala babi. Hesuan, apakah kamu masih tidak mau mengaku kalah? Melihat Hesuan tidak mengeluarkan suara, suara Linlong menjadi lebih dingin. Hef, Hesuan hanya melontarkan satu kata ini. Kedengarannya sulit. Guo Tizu, ambil batu di samping dan hancurkan. Linlong segera berkata. Mendengar kata-kata Linlong, Guo Tizu segera mengambil batu di sampingnya. Melihat batu putih di tangan Guo Tizu, ekspresi Hesuan berubah. Batu ini jauh lebih keras dari kepalan tangan. Bagaimana dia bisa menerimanya jika dia menghancurkannya seperti itu? Dia buru-buru berkata, Kakak, Kakak Lin, aku salah. Tolong lepaskan aku sekali ini saja. Mendengar dia mengatakan itu, Linlong mengangguk, lalu berkata kepada Guo Tizu, Guo Tizu, sudah cukup. Saat itulah Guo Tizu meletakkan batu di tangannya. Pada saat ini, Hesuan akhirnya menghela nafas lega. Hesuan secara alami tidak rela di dalam hatinya. Linlong, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan meminta sepupuku membantuku membalas dendam. Hesuan meraung marah di dalam hatinya. Setelah mengalahkan Hesuan dengan begitu kejam, para pemuda lainnya tentu saja tidak berani meremehkan Linlong. Linlong ini sangat kejam. Huang Ling, yang tidak jauh dari situ, berpikir. Namun, karena Linlong bahkan tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dia tentu saja tidak akan takut pada Linlong. Setelah dipukuli dengan kejam, Hesuan segera pergi mencari sepupunya malam itu. Nama sepupunya adalah Hei Han, seorang pemuda berusia 20-an. Melihat Hesuan datang mencarinya di tengah malam dengan wajah bengkak, Hei Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Sepupu, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Itu seseorang bernama Linlong, kata Hesuan dengan ekspresi jelek. Siapa dia? Dia memasuki sekte dan yang bersamaku, kata Hesuan. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menjadi tandinganmu? Hei Han bertanya dengan ragu. Dia sangat menyadari bakat sepupunya dalam teknik bela diri sekte luar. Aku tidak tahu bagaimana anak itu bisa menguasai telapak tangan penghancur tablet sepenuhnya. Aku bukan tandingannya, jadi aku terluka sampai seperti ini, kata Hesuan muram. Bukankah dia baru saja memasuki sekte dan yang kita? Bagaimana dia bisa benar-benar memahami telapak tangan penghancur tablet? Mungkinkah dia sudah mempelajarinya sejak lama seperti kamu? Hei Han mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu tentang itu, tapi sejauh yang saya tahu, dia tidak memiliki orang yang familiar di sekte tersebut, kata Hesuan. Justru karena dia telah menyelidiki Linlong, maka dia berani menyerangnya. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menjadi tandinganmu? Dia Ii Han mengerutkan kening. Bagaimanapun, sepupu, kamu harus membantuku. Aku melihat dia cukup kaya, jadi aku ingin mendapatkan sejumlah uang darinya untuk menyuap Tuan Huang. Aku tidak menyangka akan menderita kerugian di tangannya, Dia Ii Han berkata dengan muram. Jangan khawatir, aku pasti akan membelamu, kata Hei Han. Dia berhenti sejenak, lalu memikirkan sesuatu dan segera berkata, kamu harus segera memasuki gunung belakang untuk mengumpulkan tumbuhan. Ketika saatnya tiba, saya akan mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Linlong. Jangan khawatir. Memasuki gunung belakang untuk mengumpulkan tumbuhan. Hesuan agak bingung. Ini adalah misi yang diberikan kepadamu oleh sekte. Bagaimana sekte bisa membiarkanmu makan dan minum gratis? Paling tidak, kamu harus berkontribusi pada sekte tersebut, kata Hei Han. Saya mengerti, sepupu. Hesuan mengangguk. Dia secara alami memahami kata-kata Hei Han. Jangan khawatir, aku akan memintanya untuk menyerahkan uangnya. Bahkan jika dia tidak mempunyai cukup uang, aku akan memikirkan sesuatu untukmu, kata Hei Han lagi. Terima kasih, sepupu, kata Hesuan gembira. Kamu dan aku adalah saudara. Tidak perlu bersikap sopan, kata Hei Han sambil tersenyum. Baru setelah itu Hesuan pergi dengan gembira. 1700. Benar saja, beberapa hari kemudian, Huang Ling menyebutkan masalah pengumpulan tumbuhan di belakang gunung. Lusa, sekte akan mengatur misi untuk kalian semua, yaitu mencari jenis ramuan bernama daun biru muda ke arah belakang gunung. Ramuan ini tidak berharga, tapi sekte membutuhkan ramuan ini dalam jumlah besar baru-baru ini, jadi kami membutuhkan bantuanmu. Jangan khawatir, tidak ada binatang buas di arah belakang gunung, jadi tidak akan ada bahaya. Kamu hanya perlu bersabar dan kamu akan bisa menyelesaikan misi yang diberikan oleh sekte itu. Kata Huang Ling. Tentu saja, mereka tidak punya pilihan lain selain menurut. Lusa, Huang Ling memimpin mereka ke arah gunung di belakang sekte tersebut. Segera, mereka tiba di gunung di belakang sekte dan yang itu di pegunungan di depan. Meskipun tidak ada bahaya apapun, saya harap Anda dapat membentuk kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Ayo. Di bawah perintah Huang Ling, para murid segera menuju pegunungan di depan mereka. Dalam prosesnya, Linlong menyadari bahwa Heesuan diam-diam memelototinya dari belakang. Ketika Linlong berbalik, Heesuan berpura-pura tidak melakukan apapun. Heesuan ini jelas tidak yakin. Linlong berpikir dalam hati. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Linlong tidak mengambil hati. Linlong secara alami bekerja sama dengan Guo Tisu. Setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya mengerti mengapa para murid diminta mencari daun biru muda. Daun biru muda adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh di antara rumput liar. Meski jumlahnya banyak, namun tidak mudah menemukannya. Mereka hanya menemukan sedikit setelah lama mencari. Apalagi harga jamu ini pun sangat murah. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mencarinya. Secara alami, sekte tersebut memerintahkan murid sekte luar untuk mencarinya. Tiba-tiba, Linlong mengerutkan kening karena dia menyadari ada seseorang yang mendekati mereka. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa itu bukanlah para murid. Tak lama kemudian, tiga orang muncul di depan mereka. Mereka adalah tiga pemuda berusia dua puluhan, mengenakan seragam murid sekte dalam sekte dan yang salam, kakak senior, Guo Tisu segera menyapa mereka bertiga. Mem, pemimpin ketiganya menganggup dan berkata, siapa di antara kalian yang Linlong? Ya, bolehkah saya tahu ada urusan apa dengan saya, kakak senior? Linlong bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu Linlong, Anda benar-benar berani menindas sepupu kakak senior He. Orang di sebelah kanan langsung berteriak. Setelah mendengar ini, bagaimana mungkin Linlong tidak mengetahui bahwa ketiga orang ini direkrut oleh He Suan? Orang di tengah jelas adalah sepupu He Suan. Kakak senior, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Linlong pura-pura bingung. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu aku akan memberitahumu, He Suan adalah sepupu kakak senior He. Pria itu menunjuk pemuda di tengah. Brat, Kamu berani menindas sepupuku. Sebagai murid luar yang bahkan belum mendapatkan garis keturunan binatang ganas, bukankah kamu terlalu berani? Sepupu He Suan, He I Han, langsung berkata. Kakak senior, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sejak kapan aku menindas sepupumu? Linlong masih bingung. Brat, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. He I Han berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia mulai mengepalkan tinjunya. Sepertinya dia akan memberi pelajaran pada Linlong. Guo Tizu, kamu pergi dulu. Linlong memandang Guo Tizu dan berkata. Guo Tizu sudah sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Namun, saat mendengar kata-kata Linlong, dia sedikit bingung. Kalau begitu kalau aku pergi, kamu tidak akan. Apakah kamu tidak mendengar? Linlong mengerutkan kening. Kalau begitu, aku pergi dulu. Melihat Linlong seperti ini, Guo Tizu buru-buru pergi. Mungkinkah kakak Lin ingin aku mencari Tuan Huang? Mata Guo Tizu berbinar ketika dia memikirkan sesuatu. Biasanya, guru seperti Huang Ling tidak akan ikut campur dalam masalah seperti itu. Namun, masalahnya adalah Huang Ling telah menerima manfaat dari mereka, jadi dia mungkin tidak akan duduk diam dan menonton. Memikirkan hal ini, Guo Tizu berlari lebih cepat. Dua orang di samping He I Han awalnya ingin menghentikan Guo Tizu, tapi He I Han mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Kakak senior He, bocah itu mungkin akan memanggil gurunya. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung. Tidak perlu menghentikannya. Kita akan pergi setelah memukulinya. Saat Huang Ling tiba, kita sudah lama pergi. Pada saat itu, bagaimana dia bisa bersikeras bahwa kitalah pelakunya? Terlebih lagi, Huang Ling tidak akan melakukannya. Jangan menyinggung murid dalam untuk murid luar seperti dia. He I Han berkata dengan bangga. Kakak senior benar. Keduanya menganggupkan kepala. Baiklah, sekarang waktunya memberi pelajaran pada bocah itu. Saat dia berbicara, sudut mulut He I Han melengkung menjadi senyuman sinis saat dia berjalan menuju Lin Long. Tuan Huang, pada saat ini, Lin Long tiba-tiba menunjuk ke belakang ketiganya dan berteriak kegirangan. Guru bocah itu ada di sini. Mereka bertiga terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Long. Jika Huang Ling benar-benar ada di sini, dia pasti tidak akan duduk diam dan melihat mereka menyerang Lin Long. Jika masalah ini dilaporkan kepada tetua penegak sekte dalam, mereka pasti akan dihukum. Oleh karena itu, mereka bertiga tanpa sadar menarik tangan mereka dan buru-buru menoleh untuk melihat apakah Huang Ling benar-benar telah tiba. Ekspresi He I Han segera berubah menjadi sangat buruk ketika dia menoleh. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Mengetahui bahwa dia telah ditipu, dia tentu saja marah. Namun, sebelum dia sempat menoleh, hembusan angin kencang menerpa dagunya. Pukulan ini terlalu mendadak, dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dagunya langsung dihantam tinju. Ah! Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Di saat yang sama, dia memegangi dagunya dan berjongkok. Saat itu juga, dia bahkan mengira dagunya telah hancur. Namun, setelah menyentuhnya, dia menghela nafas lega. Dagunya masih ada, tapi sepertinya sudah bengkak. Mengetahui bahwa Lin Long adalah pelakunya, dia tentu saja meraung marah, kejar dia. Tentu saja mulutnya tidak lagi gesit seperti dulu. Kedua anteknya tertegun sejenak sebelum mereka buru-buru mengejar Lin Long, yang sudah berbalik untuk melarikan diri. Setelah mengaum dengan marah, Hei Han juga dengan cepat mengejar. Yang tidak mereka duga adalah mereka justru kehilangan Lin Long setelah mengejar beberapa saat karena medan yang rumit. Mereka tidak tahu kemana dia lari. Kakak senior Hei, apa yang harus kita lakukan? Melihat Hei Han yang dagunya bengkak, salah satu dari dua antek itu buru-buru bertanya. Bocah itu tidak mungkin pergi jauh. Temukan dia, bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menemukannya, Hei Han berkata kesakitan. Mereka bertiga segera mulai mencari Lin Long di sekitarnya. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long saat ini berada di pohon di atas kepala mereka. Mengetahui bahwa dia tidak akan menjadi tandingan mereka bertiga jika dia tidak mengonsumsi pil kekuatan energi, Lin Long menelan pil kekuatan energi tingkat 4. Kemudian, dia mengeluarkan shawl dan menutupi wajahnya dengan itu. Tak hanya itu, ia juga mengenakan jas hitam di bagian luarnya. Alasannya adalah karena dia ingin menghajar mereka bertiga agar mereka tidak tahu bahwa dia adalah Lin Long. Lin Long tidak ingin memperlihatkan kekuatannya. Bagaimanapun, dia saat ini hanyalah murid sekte luar. Mengekspos kekuatannya tidak akan ada gunanya karena dia belum membangkitkan bakat kultifasinya. Setelah semuanya siap, dia langsung mendarat di depan salah satu dari tiga antek. Ketika dia melihat seorang pria bertopeng berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Siapa kamu? Lin Long mengabaikannya dan langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Si antek buru-buru membalas dengan serangan telapak tangan. Bang! Suara keras dihasilkan ketika gaya bertabrakan. Kemudian, antek itu terpaksa mundur karena serangan Lin Long. Pesuru ini hanya seorang Bismaster kelas tujuh peringkat satu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Lin Long, yang telah menghonsumsi pil kekuatan energi tingkat empat dan memiliki kekuatan seorang Bismaster peringkat satu puncak. Melihat Lin Long tidak mudah untuk dihadapi, antek itu buru-buru mencabut pedangnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang dengan pedangnya, tinju Lin Long menghantamnya lagi. Setelah suara teredam, dia sekali lagi dipukul oleh Lin Long. Kali ini, dia jatuh ke tanah. Mendengar keributan itu, Hei Han dan anteknya langsung bergegas mendekat. Namun sesampainya di lokasi kejadian, wajah anteknya sudah bengkak seperti kepala babi. Siapa kamu? Melihat anteknya telah dipukuli sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu, Hei Han tentu saja terkejut. Saat mereka berbicara, mereka berdua secara alami mengeluarkan pedang panjang mereka dan kemudian dengan hati-hati menghadapi Lin Long. Siapa saya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah Paman Lin Long. Lin Long berpura-pura menjadi sangat serak saat dia berkata, Kamu adalah Paman Lin Long. Kedua pria di depannya mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Kalian menindas Lin Long? Jadi wajar saja, aku di sini untuk memberi kalian pelajaran. Aku akan memberitahumu bahwa dia tidak bisa dianggap enteng, kata Lin Long. Cek-cek, kamu hanya seorang Bismaster peringkat puncak satu. Beraninya kamu datang untuk memberi kami pelajaran. Hei Han mencibir saat ini. Dia secara kasar telah melihat kekuatan Lin Long, jadi dia tidak khawatir seperti sebelumnya. Puncak peringkat satu, Anda salah. Saya memiliki kekuatan Bismaster peringkat dua tahap akhir. Aku hanya belum mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya karena kalian berdua tidak layak jika aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Cek-cek, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Hei Han mengejek. Karena dia sudah memastikan kekuatan Lin Long, dia tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, levelnya mirip dengan Lin Long, dan ada orang lain di sampingnya. Jika keduanya bergabung, bagaimana Lin Long bisa menjadi tandingannya? Setelah mengatakan itu, dia langsung melihat orang di sampingnya dan berkata, Lin Qi, ayo pergi bersama. Begitu dia selesai berbicara, keduanya segera mengacungkan pedang tajam di tangan mereka dan menyerang Lin Long. Adapun Lin Long, dia langsung menggunakan teknik pedang ular cekatan. Meskipun levelnya saat ini mirip dengan Hei Han, karena dia telah sepenuhnya memahami teknik pedang ular cekatan, dia tidak perlu khawatir tidak mampu menghadapi keduanya. Seperti yang diharapkan, setelah teknik pedang ular cekatan digunakan, teknik pedang yang tidak dapat diprediksi segera menyulitkan Hei Han dan orang lain untuk menghadapinya. Setelah beberapa gerakan, mereka bahkan tidak berhasil menyentuh sudut pakaian Lin Long. Sebaliknya, teknik pedang Lin Long telah beberapa kali mengancam Lin Qi. Inilah manfaat menguasai teknik bela diri yang kuat. Tentu saja, Hei Han dan orang lain juga menggunakan semacam teknik bela diri. Namun, teknik bela diri mereka tidak bisa dibandingkan dengan teknik pedang ular Lin Long milik Lin Long. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua bergabung, mereka masih belum bisa mengalahkan teknik pedang ular cekatan. Ini adalah teknik pedang ular yang cekatan. Setelah beberapa saat, Hei Han akhirnya mengetahui teknik pedang apa yang digunakan Lin Long. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan teknik pedang ular cekatan biasa. Namun, teknik pedang ular cekatan yang ditampilkan oleh Lin Long jelas telah mencapai tahap lanjut. Bagaimana mungkin Hei Han menghadapinya? Mungkinkah orang ini benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Apakah dia benar-benar seorang praktisi binatang peringkat dua tahap akhir? Pikiran ini tanpa sadar muncul di benak Hei Han. Lagi pula, bagaimana seorang praktisi monster tingkat satu tingkat akhir biasa bisa menggunakan teknik pedang ular cekatan hingga tingkat seperti itu? Saya pikir kamu buta, kata Lin Long acuh tak acuh. Kata-katanya membuat Hei Han sangat marah hingga ingin muntah darah. Karena ini adalah teknik pedang ular cekatan, bukankah itu berarti teknik itu sudah mencapai tahap lanjut? Di sampingnya, Lin Qi juga bertanya dengan heran. Benar, ini memang sudah mencapai tahap lanjut. Oleh karena itu, kalian berdua bukan tandinganku. Saat dia berbicara, pedang di tangan Lin Long menjadi semakin tidak menentu. Setelah dua gerakan, pedang panjang Lin Long menembus pergelangan tangan Lin Qi dengan suara, ah. Kemudian, pedang panjang di tangan Lin Qi terlempar. Dengan cara ini, Hei Han bahkan bukan tandingan Lin Long. Setelah dua gerakan berikutnya, pergelangan tangannya juga terkena ujung pedang Lin Long. Dengan jeritan darah yang mengental, pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Sebelum Hei Han sadar kembali, ujung pedang Lin Long sudah mengarah ke tenggorokannya. Bagaimana Hei Han berani bergerak saat melihat ujung pedang yang tajam? Kamu adalah sepupu Hei Suan. Siapa namamu? Lin Long bertanya. Dari dulu hingga sekarang, Hei Han tidak pernah menyebut namanya. Bagaimana Lin Long bisa tahu? Dia hanya mendengar Hei Han memanggil orang di sampingnya Lin Qi. Namaku Hei Han, kata Hei Han dengan gigi terkatuk. Lin Long dengan dingin berkata, Hei Han, kan? Kamu benar-benar berani bahkan berani menindas keponakanku, Lin Long. Wajah Hei Han dan Lin Qi berkedut ketika mereka mendengar kata-kata Lin Long. Kata-kata Lin Long jelas merupakan kata-kata yang sama yang mereka katakan padanya sebelumnya. Hei Han dengan dingin berkata, saya adalah murid sekte dalam dari sekte inti yang jika Anda berani melakukan apapun terhadap saya, sekte inti yang pasti tidak akan melepaskan Anda. Kata-katamu membuatku ingin memotong tanganmu. Saat dia berbicara, pedang panjang Lin Long bergerak dan cahaya pedang segera menebas bahu kiri Hei Han. Hei Han secara alami khawatir, tapi pedang Lin Long sangat cepat. Bagaimana mungkin dia bisa menghindarinya? Namun, dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Lin Long hanya berusaha menakutinya. Setelah cahaya pedang menyala, itu hanya memotong separuh lengan bajunya. Hei Han, yang baru saja lolos dari kematian, tentu saja sangat terkejut hingga keringat dingin muncul di punggungnya. Lin Long dengan tenang tersenyum dan berkata, jika kamu mengucapkan kata-kata yang sama lagi, aku tidak bisa menjamin teknik pedangku akan sebaik itu lain kali. Hei Han mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang aku coba lakukan? Tentu saja, saya memberi kalian pelajaran atas nama keponakan saya, Lin Long. Tentu saja, jika Anda bersedia mendengarkan Lin Long di masa depan, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kata Lin Long. Justru karena pemikiran inilah dia tidak bertindak kejam. Kalau tidak, ketiganya pasti sudah mati. saya marah ayat. Terima kasih. Terima kasih.